Unri Valet Medicine God Season 118 Bab 1181, menampilkan kekuatan. Valet Extreme Divine King Semua orang tidak berharap bahwa Raja Surgawi Extreme Valet Extreme yang baru naik dari 10 Raja Surgawi besar sebenarnya datang untuk menantang Ye Yuan juga. Kali ini menarik. Silakan kembali, tidak tertarik. Ye Yuan dengan paksa melemparkan hukuman, berbalik, dan pergi. Ekspresi Duan Zeng Kiao menjadi gelap, segera berubah menjadi busur cahaya ungu, melolong ke arah Ye Yuan. Teleportasi yang lebih besar. Tapi Duan Zeng Kiao menabrak udara. Alis Ye Yuan berkerut, dan dia berkata dengan suara dingin, Tuan Muda ini tidak bebas untuk memainkan permainan yang bersaing ini dengan kalian semua. Jika Anda terus mendesak orang, jangan salahkan pedang Tuan Muda ini karena tidak menunjukkan belas kasihan. Sejujurnya, Ye Yuan sangat kesal dengan orang-orang ini. Bencana ras iblis akan segera meletus. Beberapa orang ini bahkan bertarung di sana-sini demi reputasi kosong. Tidak tahu apa gunanya. Setelah dua raksasa agung Surgawi pulih kekuatannya, bahkan Zugekingsuan hanya bisa menjadi semut yang lebih besar juga. Sisanya sama sekali tidak cukup untuk dilihat. Tetapi Duan Zeng Kiao tersenyum dan berkata, mengapa saudara Ye harus seperti ini? Duan ini hanya menemukan Anda memiliki spar. Mengapa ada kebutuhan untuk mendorong orang ribuan mil jauhnya? Atau itu, terlepas dari seni teleportasi yang lebih besar ini, sisanya, semua adalah reputasi yang tidak pantas. Apakah surga yang melampaui Raja Surgawi hanyalah Raja Surgawi yang melarikan diri? Petik 2. Tapi saat Ye Yuan mendengar, dia tersenyum. Teknik memikat kelas 3, jiwamu yang terhormat benar-benar memandang rendah Ye ini. Apapun surga yang melampaui Raja Surgawi, itu hanya angan-angan dari menara rahasia surga sendiri. Hal yang sangat kau, Raja Surgawi ekstrim surgawi, hargai, bahkan tidak sedikitpun di mata Ye ini. Petik 2. Heh, bicara itu murah. Jika Anda benar-benar tidak peduli, mengapa tidak segera maju untuk menyangkalnya? Orang lain mencari ketenaran dan pujian, apakah Anda membuat diri Anda menjadi orang yang jernih? Bercanda, Duan Zengqiao mengejek. Ye Yuan menemukan bahwa dia benar-benar tidak dapat berkomunikasi dengan pria ini. Dia memiliki motif tersembunyi, memandang semua orang sebagai menyembunyikan niat jahat. Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk peduli padanya lagi. Dia hanya berkata dengan acuh-ta'acuh, apapun yang membuatmu bahagia. Tiga hari, saya hanya akan memberi Anda waktu tiga hari. Jika Anda masih berteriak-teriak di sini, bunuh tanpa ampun. Aokian, ayo pergi. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan membawa Aokian kembali ke klan naga. Ekspresi Duan Zengqiao berkedip tanpa henti tetapi tidak memiliki keberanian untuk mengejarnya. Meskipun klan naga menurun, orang-orang yang sedikit memiliki sedikit pengalaman semua sadar bahwa klan besar seperti itu memiliki fondasi yang sangat dalam dan tidak dapat terpancing. Untuk benar-benar masuk ke klan naga, Duan Zengqiao benar-benar tidak memiliki empedu itu. Tetapi menuju ancaman Ye Yuan, dia tidak membawanya ke hati. Dia memutuskan untuk menunggu selama tiga hari di luar klan naga. Dia ingin melihat apakah Ye Yuan benar-benar memiliki kepercayaan atau dia memasang front yang berani. Pembicaraan besar sudah keluar. Tiga hari kemudian, jika Ye Yuan tidak berani keluar, maka dia secara lahir ya kuat dan lemah, sama sekali tidak perlu takut. Tuanku, sekelompok orang ini memprovokasi seperti ini, mungkinkah kita membiarkannya seperti ini? Aokian berkata dengan agak marah. Memperoleh kembali kehidupan baru, Aokian menemukan bahwa dunia sudah benar-benar berbeda. Sekarang 20 ribu tahun kemudian, para ahli benar-benar terlalu banyak. Salah satu yang keluar secara acak hampir menamparnya sampai mati dengan satu telapak tangan. Untungnya, yang mulia membantunya membalas dendam. Tapi Ye Yuan menghela nafas sedikit dan berkata, jika bukan karena letusan malapetaka iblis sudah dekat, hanya berdasarkan pada dia memiliki niat membunuh terhadap Anda sudah hukuman mati. Tapi sekarang, pembangkit tenaga manusia yang mampu mengolah hingga batas seperti itu sudah terlalu sedikit. Dapat dikatakan bahwa membunuh satu berarti lebih sedikit. Petik 2 Hanya mendengar Ye Yuan berkata begitu Aokian tahu pikirannya yang melelahkan. Sedikit ketidakbahagiaan dari sebelumnya juga menghilang ke udara. Aokian telah mengalami musibah 50 ribu tahun yang lalu. Meskipun dia tidak bergabung dengan pertempuran di garis depan, ketakutan dari situasi pertempuran itu segar dalam ingatannya. Hanya sepanjang jalan sampai beberapa tahun yang lalu, ketika Longteng menumpahkan hal-hal saat itu, apakah dia tahu betapa berbahaya pertempuran besar 50 ribu tahun yang lalu itu. Tuanku, Aokian adalah rabun dan memendam dendam terhadap tuan. Tuanku, tolong hukumlah. Aokian berkata sambil memerah malu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ini baik bahwa Anda bisa mengerti. Ini bukan salahmu. Petik 2 Dalam sekejap, tiga hari sudah berlalu. Orang-orang jenius itu tidak pergi. Tapi mereka juga tidak berani mendekati klan naga, semua bersembunyi jauh. Ye Yuan sudah menggunakan kekuatannya dan benar-benar mengagumi orang-orang ini. Hanya saja, mereka sangat ingin melihat siapa yang lebih kuat atau lebih lemah di antara kedua Raja Surgawi yang baru naik dari 10 Raja Surgawi Agung. Ye Yuan masih belum keluar sampai sekarang. Dia tidak akan benar-benar menunjukkan kekuatan yang kosong, kan? Petik 2 Pertunjukan kekuatan yang kosong. Tidakkah kamu melihat ketika dia memotong tangan Cao Yunzi, kekejaman itu? Keberadaan seperti itu sudah bukan apa yang bisa kau dan aku campur aduk. Petik 2 Benar, tapi Raja Divine Valet Extreme ini adalah eksistensi pada tingkat yang sama dengan Ye Yuan. Bahkan jika ada celah, itu tidak akan sebesar itu juga, kan? Petik 2 N Masuk Akal Jika Ye Yuan mampu mengalahkan Duan Zheng Kiao, itu menunjukkan bahwa peringkat Menara Rahasia Surga seharusnya tidak turun. Tetapi jika Ye Yuan nyaris menang, atau dicocokkan secara merata dengan Duan Zheng Kiao, maka peringkat ini masih memiliki berlebihan. Sekelompok orang berdiskusi dengan lembut. Pertikaian antara dua Raja Besar ini benar-benar menarik perhatian orang. Beberapa hari ini, beberapa orang datang untuk menantang Ye Yuan secara berturut-turut juga. Tetapi melihat susunan seperti itu, bagaimana mungkin masing-masing dari mereka masih berani menjadi sombong. Saat ini, di luar klan naga, hanya ada sosok penyendiri Duan Zheng Kiao. Sepertinya kamu masih belum menyerah. Suara dingin Ye Yuan terdengar. Semangat semua orang terbangun. Pertempuran hebat dimulai. Duan Zheng Kiao sedikit tersenyum dan berkata, bersainglah denganku, dan aku akan menyerah. Ye Yuan meliriknya dengan acu-ta'acu dan berkata, aku hanya akan melepaskan satu gerakan. Hanya ada hidup atau mati? Tidak ada kemenangan atau kekalahan. Ekspresi mengejek muncul di wajah Duan Zheng Kiao, dan dia berkata, apakah Duan ini pernah takut? Silakan saja dan bergeraklah. Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menghela nafas saat dia berkata, kamu berkultivasi selama bertahun-tahun sebelum memasuki barisan 10 Raja Surgawi Agung. Benar-benar tidak tega bagimu untuk mati sebelum kursimu bahkan menghangat. Tapi karena kamu mencari kematian dengan sepenuh hati, maka Tuan Muda ini akan mengirimmu pergi. Petik 2. Menuju kata-kata Ye Yuan, Duan Zheng Kiao secara alami menutup telinga untuk itu. Selesai berbicara, aura Ye Yuan tiba-tiba berubah. Dua gelombang menakutkan dari hukum Dao-Dao tiba-tiba menyelimuti seluruh ruang. Ekspresi Duan Zheng Kiao sangat berubah. Tiba-tiba, cahaya falet bersinar dengan gemilang. Melihat bahwa Ye Yuan memiliki aura keterlaluan seperti itu, bagaimana mungkin Duan Zheng Kiao masih berani menyembunyikan kemampuannya. Cahaya falet yang menakutkan langsung diperluas, seperti domain Raja Surgawi. Cahaya falet ini tampak berbahaya hingga ekstrim. Bukan kebetulan baginya untuk dapat memeras Raja Akor Tunggal dan Raja Dewa Tombak Besi. Namun, menghadapi cahaya falet-falet ekstrim Divine King, Ye Yuan langsung memilih untuk mengabaikannya. Domain Offsword-nya sama sekali tidak takut dengan cahaya ungu. Domain Surgawi, Duan Zheng Kiao berteriak kaget. Kali ini, dia benar-benar terpana, bahkan ketakutan. Dia akhirnya tahu bahwa Ye Yuan tidak melakukan pertunjukan kekuatan yang sombong tetapi kosong dengannya, dan bahkan bercanda dengannya. Ye Yuan benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Pada saat ini, dia sangat ingin bertobat terhadap Ye Yuan. Tapi pedang api Lotus Furi milik Ye Yuan sudah dilepaskan. Dua hukum Divine Dao yang perkasa saling terkait. Mereka sebenarnya adalah energi yang merusak. Duan Zheng Kiao tampak putus asa. Dia tidak berdamai dengan itu. Dia baru saja dipilih untuk 10 Raja Surgawi Agung selama beberapa hari. Mungkinkah dia sekarat seperti ini? Tiba-tiba, ekspresi Ye Yuan berubah tajam. Ruang di sekitarnya menjadi agak tidak menentu dan ilusi. Ledakan. Getaran dahsyat terjadi di ruang angkasa, tetapi Duan Zheng Kiao benar-benar tidak terluka. Bab 1182, memprovokasi Gren Yan Divine King. Alis Ye Yuan terangkat, sudah menebak siapa yang datang. Di alam Surgawi ini, untuk dapat memblokir Furi Swatfire Lotus dengan kekuatan formasi Arai, siapa lagi yang bisa terlepas dari Gren Yan Divine King. Sesosok berjalan keluar dari kekosongan. Rambut dan janggutnya agak putih, dengan kulitnya kemerahan. Justru Gren Yan Divine King, Lu Lin Feng. Adik Ji, yang lebih muda, karena wajahku, melepaskannya. Bagaimana dengan itu? Lu Lin Feng berkata sambil tersenyum tipis. Lu Lin Feng sangat yakin bahwa Ye Yuan pasti akan memberinya wajah ini. Bagaimanapun, hubungannya dengan Ye Yuan masih bisa dilewati. Ye Yuan meliriknya dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, bisakah, tapi... gunakan formasi Part 9 Skrip untuk bertukar. Ekspresi Lu Lin Feng berubah sedikit kaku, jelas tidak mengharapkan Ye Yuan untuk tidak menunjukkan rasa hormat. Jalur formasi 9 naskah adalah buah dari kerja kerasnya. Bagaimana dia bisa menunjukkannya kepada orang-orang dengan mudah? Adik, Anda harus menekan orang seperti ini. Lu Lin Feng berkata sambil menghela nafas. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, saya memberinya kesempatan. Dia juga mengatakan bahwa dia siap untuk mati. Saya pikir, dia benar-benar siap. Ekspresi Duan Zeng Kiao berganti antara hijau dan merah, memerah karena satu kalimat Ye Yuan. Sebelum ini, dia mengatakan itu karena dia berpikir bahwa kekuatan Ye Yuan tidak bisa datang. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia tidak bisa menang, hidupnya masih bisa dipertahankan. Hanya saja, tidak berpikir bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya sangat mengerikan. Jika bukan karena Lu Lin Feng bergegas pada waktunya, dia mungkin bahkan tidak memiliki sisa ampas sekarang. Soal ini, Lu ini akan menjadi pembawa damai. Biarkan saja seperti ini, kata-kata Lu Lin Feng memancarkan prestise yang tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Saat Raja Surgawi nomor 3 membuka mulutnya, alam surgawi juga harus gempa. Hal-hal yang bisa membuat Lu Lin Feng maju tidak banyak. Otoritasnya tidak mentolerir provokasi orang lain. Kecuali, Lu Lin Feng hanyalah seorang kenalan lama di mata Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika saya mengatakan tidak. Satu kalimat, dan itu membuat wajah semua orang berubah. Mendominasi. Tidak heran Ye Yuan dinobatkan sebagai surga yang melampaui Raja Surgawi. Dominasi ini naik di atas langit ke-9. Grand Yan Divine King adalah veteran 10 Raja Agung Surgawi. Tidak mengambil tindakan selama bertahun-tahun, kekuatannya saat ini kemungkinan besar bahkan lebih tak terduga. Surga yang baru naik dari surga, Raja Surgawi sebenarnya berani membelai kumisnya. Haha, benar-benar semakin menarik. Perjalanan ini tidak sia-sia. Pertandingan ini terlalu menarik. Ketika orang-orang jenius itu melihat adegan ini, masing-masing dari mereka seperti disuntik dengan stimulan. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa segala sesuatu akan mengalami perubahan dramatis. Raja Surgawi ke-10 yang baru naik ke atas, Valet Extreme Divine King, sebenarnya hampir seketika terbunuh oleh surga yang mengalahkan Raja Surgawi. Namun, peringkat Valet Extreme Divine King masih sedikit lebih buruk daripada surga mengalahkan Divine King dalam hal apapun. Tapi sekarang, surga yang mengatasi Raja Surgawi benar-benar memprovokasi Raja Besar Raja Surgawi. Sebenarnya, di antara 10 Raja Agung Surgawi memiliki pepatah tidak tertulis, Raja-Raja Kekuatan Surgawi peringkat di 5 besar dan dari 6 ke 10 memiliki jurang. Tapi pepatah ini diverifikasi kali ini. Perubahan di antara 5 terbawah sangat besar, tetapi 5 orang teratas sama mantapnya dengan Gunung Tai. Kekuatan Grand Yan Divine King, yang berada di peringkat ketiga, terlalu mengerikan. Serangan mengerikan dari Ye Yuan sebelumnya benar-benar padam olehnya tanpa banyak usaha. Meski begitu, Ye Yuan masih berani menyapu wajahnya seperti ini. Jika surga melampaui Raja Surgawi dan Raja Agung Yan Surgawi datang untuk meledak, itu akan mengguncang seluruh alam Surgawi besok. Mencapai tingkat Lu Lin Feng, mayoritas tidak menunjukkan kegembiraan atau kemarahan di wajah mereka. Tapi matanya yang sedikit menyipit masih bisa membuat orang mendeteksi sedikit kemarahan. Sepertinya surga yang melampaui Raja Surgawi mencapai kesuksesan di usia muda dan agak menganggap semua orang di bawah pemberitahuan. Lu Lin Feng berkata dengan dingin. Sepertinya Grand Yan Divine King mengambil keuntungan dari senioritasnya dan tidak tahu lagi bagaimana harus bersikap sendiri. Ye Yuan membantah tanpa kesopanan sedikitpun. His! Semua orang menarik napas dingin. Ini, benar-benar tepat. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Lu Lin Feng. Nada suaranya berangsur-angsur menjadi dingin ketika dia berkata, Adik Ji, kamu dan aku juga dianggap teman. Apakah Anda benar-benar ingin mencapai titik kehilangan semua kesopanan? Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyum tipis, Lu Lin Feng, Tuan muda ini benar-benar agak meningkat sekarang dan ingin mencari bimbingan dari Anda. Kali ini, Lu Lin Feng akhirnya marah dan membuka mulutnya untuk berkata, Terserah Anda. Saat suaranya memudar, tidak melihat Lu Lin Feng mengambil tindakan apapun, Ye Yuan dan Lu Lin Feng menghilang di depan mata semua orang pada saat yang sama. Ketika Aokian dan yang lainnya melihat adegan ini, hati mereka tanpa sadar melompat. Keluar selama bertahun-tahun, mereka sudah tahu keberadaan seperti apa sepuluh Raja Surgawi Agung itu. Mereka tidak bisa mengetahui mengapa yang mulia begitu kurang ajar, bersikeras memprovokasi peringkat tiga Grand Yan Divine King. Lawan ini tidak sama dengan di masa lalu. Sebaliknya, itu adalah Yue Mengli yang matanya berputar, dengan sedikit senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Jelas, dia menebak niat Ye Yuan. Nona Li Er, apa yang kamu tersenyum? Mungkinkah yang mulia benar-benar memiliki kepercayaan diri dalam mengalahkan Grand Yan Divine King? Aokian berkata dengan takjub. Li Er tersenyum dan berkata, Dalam hal kekuatan, kakak Yuan seharusnya tidak menjadi pertandingan Grand Yan Divine King. Tapi untuk Grand Yan Divine King ingin mengalahkannya, itu mungkin tidak mudah juga. Aokian dan yang lainnya tercengang ketika mereka mendengar itu. Semua tidak yakin apa artinya itu. Visi Ye Yuan kabur, dan dia jatuh ke dalam formasi Araai. Merasakan sedikit kekuatan formasi Araai, Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, hanya formasi Araai enam kali lipat. Grand Yan Divine King saya, Anda juga memandang rendah orang-orang. Petik 2. Kekuatan formasi Dao Anda, Lu ini terlalu jelas. Formasi Araai enam kali lipat untuk berurusan dengan Anda sudah banyak. Suara Lu Lin Feng datang dari kekosongan, tetapi melayang dari satu tempat ke tempat lain, tidak dapat menentukan lokasinya sama sekali. Lu Lin Feng pernah tinggal di Balai Pengobatan Raja untuk waktu yang cukup lama. Pada periode waktu itu, Ye Yuan sering bertukar apa yang dia pelajari dengannya juga. Oleh karena itu, Lu Lin Feng masih sangat jelas tentang level Ye Yuan. Meskipun kekuatan Ye Yuan saat ini sangat kuat, Lu Lin Feng menilai bahwa formasi enam kali lipat ini sudah cukup untuk berurusan dengan Ye Yuan. Apakah begitu? Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung, sosoknya tiba-tiba menghilang. Dia mulai menghancurkan formasi. Tidak berguna. Formasi 49 skrip formasi enam kali lipat melapiskan, kekuatan, tidak mungkin bahkan untuk Song Kyuyu untuk memecahkannya. Anda menggantikannya, bahkan jika kekuatan Anda lebih kuat darinya. It, petik 2. Lu Lin Feng tenang dan yakin bahwa Ye Yuan tidak bisa mematahkan formasi Arai ketika suaranya tiba-tiba menjadi sangat terkejut. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Lu Lin Feng sangat heran. Formasinya Dao dapat dikatakan berada di pesawat yang sama sekali berbeda dengan formasi Dao Realm ini. Ding Zhang Muo, yang dieluh-elukan sebagai nomor dua alam surgawi, paling-paling hanya mencapai level formasi rangkap dua. Jika kekuatan seseorang kuat dan mematahkan formasi dengan paksa, lima kali lipat sudah menjadi batas untuk tingkat kekuatan Ye Yuan. Enam kali lipat, itu benar-benar mustahil bagi Ye Yuan untuk mematahkannya. Tapi Ye Yuan tidak memecah formasi dengan paksa. Ye Yuan saat ini sedang menghancurkan markas formasi sekarang. Formation Spot 9 Skrip, masing-masing melapiskan lapisan formasi Arai, kekuatannya akan meningkat lebih dari beberapa kali. Kesulitan memecahnya secara alami juga meningkat beberapa kali. Banyak formasi Arai yang tumpang tindi bersama, bahkan master jalur formasi tidak dapat menemukan di mana basis formasi juga. Tapi Ye Yuan sebenarnya membuat kemajuan mudah seperti yang dia alami. Dalam sekejap, dia sudah menghancurkan lapisan formasi Arai. Ekspresi Lu Lin Feng berubah dan tidak lagi bisa begitu tenang seperti sebelumnya. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Karena itu masalahnya, jangan salahkan Lu ini karena mengabaikan sentimen lama. Petik 2. Bab 1183, Orang Nasib Semua orang memandang, area ruang itu tampaknya tidak memiliki apa-apa, sepenuhnya transparan. Tapi undulasi samar-samar bocor dari dalam membuat orang sangat khawatir. Mereka tahu bahwa Grand Yan Divine King dan Heaven Surmounting Divine King saat ini berada dalam formasi Arai, menjalani pertandingan kekuatan yang sengit. Tiba-tiba, gelombang-gelombang ini meningkat beberapa kali sekaligus. And, apa yang sedang terjadi di sini? Kekuatan formasi Arai sepertinya semakin menguat. Petik 2. Dikatakan bahwa formasi Part 9 Skrip Grand Yan Divine King mampu berevolusi 9 oleh 9, 81 puncak formasi Arai tier 9. Formasi larik 99, 81 formasi ini, ke sembilan tipe melapis bersama, adalah satu skrip dari sembilan skrip. Berurusan dengan pembangkit tenaga Void Mystic rata-rata, satu skrip sudah cukup. Undulasi barusan mungkin sudah mencapai enam skrip. Sekarang, itu tidak akan menembus tujuh skrip, kan? Jangan kalian semua lupa, Ye Yuan juga merupakan pembangkit tenaga kaisar Arai tier 9. Jalur formasinya sangat mengesankan. Sepertinya surga mengalahkan Raja Surgawi menyebabkan masalah besar bagi Grand Yan Raja Surgawi. Pembentukan Arai Sevenfold melapis, Ye Yuan segera merasakan tekanan berlipat ganda. Meskipun pencapaian formasi Dao Ye Yuan sudah sangat kuat, dibandingkan dengan Grand Yan Divine King yang memahami formasi Dao secara konsisten selama beberapa ribu tahun, dia masih kelas yang lebih rendah. Namun, keuntungan Ye Yuan terletak pada bahwa ia sangat jelas tentang serangkaian trik Lulin Feng. Formasi Part 9 skrip awalnya adalah Arai Formations 3 Volumes versi lanjutan. Meskipun kekuatan tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama, sekali lagi, formasi Arai 3 Volume adalah tempat fondasi Part 9 skrip berbaring. Ye Yuan memperoleh formasi Arai 3 Volume dan telah lama memahami secara menyeluruh, menyimpulkan 99 ilusi formasi pembantaian surga roh dari sana. Meskipun dia tidak bisa memecahkan formasi Part 9 skrip, Lulin Feng sendiri juga merasa sangat terperangah. Dia berpikir bahwa 6 formasi Part 9 skrip sudah cukup untuk berurusan dengan Ye Yuan. Tapi dia menemukan dengan kecewa bahwa formasi susunannya seperti orang kosong di depan Ye Yuan. Mekanisme pembunuhan yang tersembunyi itu, Ye Yuan benar-benar bisa melihat melalui sekilas. 7 kali lipat, masih belum cukup. Berunsur 8, masih belum cukup. Tes-tes, tidak melihat selama bertahun-tahun, Anda, formasi Dao orang tua ini, telah mengambil langkah besar dalam kemajuan lagi. Kata Ye Yuan tenang. Satu kalimat, hampir membuat Lulin Feng marah sampai dia meludahkan darah. Kamu bocah, kamu benar-benar mengerikan. Apa yang Anda alami selama 20 tahun ini? Marsial Dao Anda tidak hanya mencapai puncak kesempurnaan, tetapi bahkan formasi Dao juga menunjukkan tren hebat untuk mengejar Lu ini juga. Lupakan, karena bahkan 8 kali lipat tidak dapat melakukan apapun untuk Anda, saya akan membiarkan Anda merasakan kehebatan 9 kali lipat. Saat mengatakan ini, hati Lulin Feng hancur berkeping-keping. Selama bertahun-tahun, benar-benar tidak ada yang bisa memaksanya sejauh ini. Siapa yang tahu bahwa ketika dia baru saja akan menampilkan sembilan formasi jalan sembilan naskah, Ye Yuan tiba-tiba berkata, tidak perlu, aku tidak bisa menahan tingkat sembilan. Hal ini berakhir di sini. Apapun itu valet ekstrim di Fine King, Anda membuatnya pergi lebih jauh. Jangan datang dan memprovokasi tuan muda ini. Kalau tidak, tidak ada belas kasihan di bawah pedangku. Bahkan dengan akumulasi beberapa ribu tahun Lulin Feng, dia mogok karena satu kalimat Ye Yuan juga. Anda mengatakan bertarung dan kami bertarung, Anda mengatakan berhenti dan kami berhenti. Namun, Lulin Feng benar-benar berhenti. Dia sangat ingin tahu bagaimana di bumi Ye Yuan mencapainya. Dia telah lama menemukan bahwa pemahaman Ye Yuan tentang formasi Part 9 skrip melampaui imajinasinya. Tampaknya berasal dari garis yang sama dengannya. Dia juga menemukan bahwa standar Ye Yuan Formations Dao sebenarnya masih memiliki perbedaan yang sangat besar dibandingkan dengannya. Tapi teknik Ye Yuan memiliki efek mengatasi kekuatan besar dengan sedikit kekuatan. Formasi Jalan 9 naskah yang tak tertandingi misterius untuk semua orang di dunia tampak seperti seorang wanita yang menelanjangi telanjang di depan Ye Yuan. Itu tanpa rahasia untuk dibicarakan. Sosok Lulin Feng muncul, ekspresinya sedikit gelap saat dia memandang Ye Yuan dan berkata, kamu sengaja mendorongku untuk mengambil tindakan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aduan zeng kiau belaka, apakah anda pikir saya akan menempatkan dia di pandangan saya? Ye Yuan mengucapkan kata-kata ini dengan merajalela, tetapi ia memiliki modal untuk merajalela. Raja Surgawi ke-10 yang tinggi dan perkasa di mata orang lain hanyalah pemula yang bisa saja dipenggal kapan saja di mata Ye Yuan. Di mana anda mempelajari formasi Part 9 Skrip dari? Lulin Feng berkata dengan muram. Aku berkata, ketika aku membuatmu memberiku aku formasi Jalur 9 naskah saat itu, kau menghargai sapu terbang lamamu sendiri. Kamu mungkin tidak akan pernah bermimpi bahwa aku akan mendapatkan warisan Formasi Part 9 Skrip, kan? Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Ekspresi Lulin Feng berubah, dan dia berkata dengan kaget, jadi, kamu bereinkarnasi di dunia tanpa akhir. Dengan Ye Yuan berkata begitu, bagaimana mungkin dia masih tidak mengerti? Formasi Arai 3 Volume, ia hanya meninggalkannya di Grand Yan Trusek dunia tanpa akhir. Ye Yuan mendapatkan warisan, dia pasti bereinkarnasi di dunia tanpa akhir. Ekspresi wajah Lulin Feng sangat menarik. Dia tidak akan pernah bermimpi bahwa dalam suatu kecelakaan yang timbul dari berbagai sebab, Ye Yuan benar-benar bereinkarnasi di kota kelahirannya, dan bahkan memperoleh warisan Formasi Dao. Melihat ekspresi Lulin Feng, Ye Yuan diam-diam senang dalam hati. Orang ini, saat itu dia merecoki dan memohon padanya tanpa henti, penampilannya yang mendalam dan tak bisa dipahami membuat Ye Yuan sangat tidak senang. Ketika ia memperoleh Formasi Arai 3 Volume saat itu, Ye Yuan berfantasi tentang ekspresi Lulin Feng hari ini. Sekarang, melihat bahwa dia memang memiliki ekspresi makan lalat, Ye Yuan ingin mengaum dengan tawa. Kamu meninggalkan tiga jilid buku batu saat itu, menunggu orang yang ditakdirkan. Anda mungkin tidak pernah bermimpi bahwa orang yang ditakdirkan ini sebenarnya saya, kan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Lulin Feng terdiam. Oh, benar, juga ini. Ye Yuan mengangkat telapak tangannya. Mini Fast Heaven Stella Mini muncul di telapak tangannya. Ekspresi Lulin Feng berubah niat, dan dia berkata dengan takjub, Fast Heaven Stella. Anda, Anda benar-benar memperoleh prasasti surga raya. Kemudian pagoda surga raya. Sebuah cahaya menyala di telapak tangan Ye Yuan. The Fast Heaven Stella terbang ke sebuah pagoda kecil. Itu tepatnya pagoda surga luas. Saat ini, aku pemilik pagoda surga luas. Kata Ye Yuan dengan senyum lebar di wajahnya. Lulin Feng kembali terdiam. Dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bocah ini ada di sini untuk mengusirnya dengan sengaja. Saat itu, ia hanya berhasil mencapai tingkat ketujuh di pagoda surga luas. Ye Yuan sebenarnya langsung menarik pagoda Fast Heaven ke akarnya. Dia meninggalkan formasi RI 3 volume, menunggu orang yang ditakdirkan, ingin menerima orang itu sebagai muridnya. Tapi orang ini sebenarnya Ye Yuan. Ini, ini benar-benar takdir yang membuat olok-olok pria. Hanya setelah waktu yang lama Lulin Feng menghela nafas panjang dan berkata, apakah Grand Yan Trusek masih baik-baik saja. Dalam sekejap, beberapa ribu tahun berlalu, saya bahkan lupa bahwa saya pernah meninggalkan warisan ini. Saya tidak berpikir itu. Ketika Lulin Feng naik ke alam surgawi, itu sebenarnya jalan yang bergelombang juga. Tidak peduli betapa berbakatnya orang itu, karena bisa mencapai ketinggian Lulin Feng, mereka pasti telah mengalami cobaan yang cukup besar. Ketika dia benar-benar bangkit dan menjadi tokoh penting dari alam surgawi, itu sudah 2000 tahun kemudian. Pada saat itu, Grand Yan Trusek Teh sudah hanya keberadaan semut. Dia tidak akan pergi dan memperhatikan sama sekali. Tapi sekarang, mendengar Ye Yuan menyebutkan Grand Yan Trusek, itu tanpa sadar membangkitkan memori Lulin Feng. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Grand Yan Trusek Teh telah lama binasa 5000 tahun yang lalu. Seluruh tubuh Lulin Feng bergetar, dan dia berkata, Apa yang kamu katakan? Ye Yuan juga tidak menyembunyikannya, menceritakan masa lalu penyerbuan dunia Fierce Gail dan Grand Yan Trusek Teh meninggalkan diri mereka untuk tujuan yang benar, mengisi Lulin Feng dengan perubahan emosi juga. Jadi begitulah adanya, sepertinya aku seharusnya tidak meninggalkan ajaran Dao saat itu di dunia tanpa akhir. Lulin Feng menghela nafas secara emosional dan memberi Ye Yuan pandangan yang sangat berarti. Bab 1184, Minta maaf. Keluar. Mereka keluar. Bagaimana situasi pertempurannya? Petik 2. Formasi araai menghilang. Dua sosok berangsur-angsur muncul. Ketika Ye Yuan muncul di depan semua orang tanpa cedera, semua orang tertegun. Tatapan Duan Zeng Kiao berubah tajam, dan dia berkata dengan tak percaya, ini. Bagaimana ini mungkin? Orang lain tidak bisa merasakannya, tapi dia tahu bahwa Grand Yan Divine King sudah menampilkan formasi Part 9 Skrip menjadi delapan kali lipat. Pada tingkat itu, bagaimana mungkin Ye Yuan tidak terluka? Bukankah ini berarti bahwa Ye Yuan sebenarnya memiliki kekuatan untuk menyerang lima besar? Ini, ini terlalu nyata, kan? Hal bodoh apa yang dia lakukan untuk benar-benar datang dan menantang orang aneh seperti ini? Duan Zeng Kiao saat ini merasa bahwa ia benar-benar terbawa arus memasuki 10 Raja Surgawi Agung, untuk benar-benar menghukum mati sampai ia ingin menantang surga yang melampaui Raja Surgawi. Agar Menara Rahasia Surga berani menerbitkan peringkat dan gelar ini, mereka secara alami memiliki alasan mereka. Dia, Raja Surgawi ke-10 ini, hampir saja langsung menendang ember. Jika bukan karena Grand Yan Divine King membuatnya tepat waktu, dia kemungkinan besar akan menjadi yang paling tragis dalam sejarah 10 Raja Surgawi Agung, kan? Benar-benar tidak terluka. Ini, ini tidak mungkin. Aku tidak salah melihat, kan? Grand Yan Divine King sudah melepaskan 70% sampai 80% dari kekuatannya dan benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada surga yang melampaui Raja Surgawi. Petik 2. Mataku pasti gagal. Dalam hal ini, bukankah peringkat Menara Rahasia Surga benar-benar memiliki masalah? Surga yang melampaui Raja Surgawi seharusnya masuk lima besar. Petik 2. Beberapa jenius itu sangat terkejut dengan pemandangan ini. Mereka bahkan berpikir bahwa Ye Yuan mencari kematian sebelumnya. Siapa yang tahu bahwa dia sebenarnya sama sekali tidak terluka? Lawannya adalah Grand Yan Divine King, yang namanya telah tersebar di seluruh dunia surgawi selama ribuan tahun. Sebelum diberi judul oleh Menara Rahasia Surga, nama Grand Yan Divine King sudah mengguncang alam surgawi, menjadi pembangkit tenaga nomor satu jalur formasi alam surgawi. Sekarang beberapa ribu tahun telah berlalu, kekuatan Grand Yan Divine King bahkan lebih tak terduga. Ye Yuan, Raja Surgawi ke-6 yang baru naik ini, benar-benar keluar dari dalam formasi arai Grand Yan Divine King tanpa goresan. Valet Extreme, minta maaf kepada surga yang melampaui Raja Surgawi. Masalah ini akan jatuh pada ini. Satu kalimat Lulin Feng membuat hati semua orang berkedut keras. Apakah, ini dianggap kebobolan? Seniman bela diri jenius itu merasa bahwa pandangan dunia mereka benar-benar runtuh. Sudut mulut Valet Extreme Divine King berkedut juga. Tapi karena Grand Yan Divine King berbicara, dia tidak bisa lari dari ini. Sekaligus, dia hanya bisa sujud kepada Ye Yuan dan berkata, surga yang melampaui Raja Surgawi, Duan Zengqiao telah menyinggung Anda. Tolong maafkan saya. Pada saat ini, dia sudah tidak memiliki keluhan terhadap Ye Yuan. Yang tersisa hanyalah kekaguman. Dia tahu bahwa dia tidak ada di depan Ye Yuan. Melihat adegan ini, semua orang memiliki perasaan yang tidak nyata. Ternyata celah antara 10 Raja Surgawi Agung itu sebenarnya sangat besar. Atau apakah Ye Yuan, Raja Surgawi ke-6 yang baru naik ini, yang terlalu aneh? Sepertinya Ye Yuan bisa memasuki tempat ke-6 secara dominan, itu memang bukan karena kebetulan. Ye Yuan berkata dengan dingin, lupakan saja, aku tidak punya niat berlomba-lomba untuk reputasi kosong ini. Menara rahasia surga yang menggerakkan ini juga bukan yang kuharapkan. Masalah hari ini akan hilang pada saat ini. Kekuatan Anda layak, fokus lebih baik pada budidaya lebih banyak. Bencana iblis akan datang, lakukanlah dengan baik. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat hati Duan Zheng Kiao ketakutan. Lu Lin Feng juga menyelap pada saat ini dan berkata, Valet Extreme, tidak memiliki hati karakter kecil lagi. Surga yang melampaui Raja Surgawi dan saya juga dianggap sebagai teman lama. Karakternya, saya masih menyadarinya. Gelar 10 Raja Agung Surgawi ini hanya menjadi beban baginya. Ye Yuan sudah tahu dari Lu Lin Feng bahwa Raja Surgawi ekstrim-ekstrim ini adalah putra teman lamanya yang mengalami beberapa pertemuan yang kebetulan. Itulah bagaimana dia mencapai ranah kultivasi saat ini. Wajah Duan Zheng Kiao memerah, dan dia berkata, Itu. Duan inilah yang terburu. Lu Lin Feng memandang ke arah Ye Yuan dengan penuh arti dan berkata, Jibo Chah, mata Lu inilah yang salah lihat. Saya tidak berpikir bahwa bakat Marsial Dao Anda sebenarnya sangat luar biasa. Beberapa dari kita orang lama telah menjelajahi alam surgawi tanpa terhalang selama beberapa ribu tahun dan tidak pernah bertemu musuh. Sepertinya saat ini, pertandingan benar-benar muncul. Tapi Lu ini juga menawarkanmu nasihat. Dalam semua hal, bertindaklah sesuai kemampuan Anda. Berhati-hatilah untuk tidak memaksakan diri. Petik 2 Ye Yuan secara alami menyadari apa yang dimaksud Lu Lin Feng dan berkata sambil tersenyum, Bisakah telur tetap utuh jika sarangnya terbalik? Patua Lu, ini bukan beban ku sendiri. Petik 2 Lu Lin Feng menghela nafas panjang dan segera pergi. Sebuah lelucon di sini. Haha, tuanku, kau benar-benar luar biasa. Bahkan Gren Yan di Feinking tempat ketiga tidak bisa berbuat apa-apa untukmu. Jiang Taichang menyambutnya dengan tawa lebar. Aokian juga menatap Ye Yuan dengan ekspresi kagum dan berkata, Tuanku benar-benar menjadi lebih dan lebih tak terduga. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tertawa, Kekuatanku saat ini masih jauh dari Lu, Pak Tua. Saya rasa dia bahkan tidak mengeluarkan setengah dari kekuatannya. Sepertinya sepuluh Raja Surgawi Agung peringkat di lima besar, kekuatan mereka benar-benar tidak dapat diperkirakan. Petik 2 Wajah semua orang berubah kaku, tidak menyangka itu adalah hasil seperti itu. Mengenai kekuatan Lu Lin Feng, Ye Yuan agak terkejut juga. Dia memiliki perasaan bahwa kekuatan Lu Lin Feng saat ini kemungkinan sudah melebihi formasi part 9 skrip. Adapun apa itu, Ye Yuan juga tidak tahu. Tapi sudah pasti bahwa kekuatan Lu Lin Feng saat ini kemungkinan tidak jauh lebih buruk dibandingkan dengan roh Raja Surgawi buru juga. Kekuatan 3 besar 10 Raja Surgawi besar kemungkinan sudah sangat dekat. Beberapa tahun ini, semua orang membaik. En. Ye Yuan baru saja akan kembali ke klan naga, tetapi sesosok mengikuti di belakang mereka dengan gemetar. Alis Ye Yuan berkerut, dan dia berkata kepada orang itu, jika kamu tidak pergi, mungkinkah kamu masih berencana menantangku. Orang itu buru-buru melambaikan tangannya. Tentu saja, dia hanya punya satu tangan. Orang ini justru Cao Yunzi. Ye Yang Mulia, orang rendahan ini tahu kesalahannya. Saya, saya mohon Yang Mulia menerima Yang Rendahan ini. Yang rendahan ini mau mengikuti sisi Yang Mulia dan menjadi pengikut kecil. Cao Yunzi buru-buru berkata. Ye Yuan meliriknya agak terkejut dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, beri aku alasan untuk mengajakmu masuk. Cao Yunzi menarik nafas dalam-dalam dan berkata, beberapa hari ini, orang rendahan ini telah mengamati Yang Mulia terus-menerus, dan merasa bahwa Anda pasti akan menjadi sosok perkasa yang mengguncang dunia di masa depan. Mengikuti di sisimu, tidak hanya orang rendahan ini dapat memperoleh banyak manfaat, mungkin aku masih bisa meninggalkan namaku selama beberapa generasi. Di masa depan, saya mungkin tidak dapat mencapai batas dari sepuluh raja surgawi besar. Kata-kata Cao Yunzi membuat Ye Yuan tertegun. Sebenarnya, Ye Yuan sudah lama menebak tujuannya. Hanya saja, dia tidak pernah berpikir bahwa pria ini akan mengatakannya dengan jujur. Setelah mengatakan selesai, Cao Yunzi memandang ke arah Ye Yuan dengan tatapan bingung. Ini adalah pikirannya yang sebenarnya tanpa menyembunyikan apapun. Karena dia tahu bahwa dengan memberikan kisah yang berlebihan, tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk percaya. Kecuali, dia tidak tahu apakah Ye Yuan bisa menerima ide materi semacam ini atau tidak. Swoosh! Pil obat terbang di depan Cao Yunzi. Dia secara naluriah menggunakan sisa tangannya untuk menangkapnya. Sekali pandang, tatapannya tanpa sadar berubah niat, dan dia langsung sangat gembira di hatinya. Pil generasi sublimasi tingkat Transcendent, Sublimasi. T. Terima kasih, Yang Mulia. Petik 2. Cao Yunzi membungkuk dengan marah ke arah Ye Yuan. Ye Yuan memberikan pil menunjukkan bahwa dia sudah menerimanya. Lebih jauh lagi, dengan pil generasi sublimasi kelas Transcendent ini, lengannya yang terputus benar-benar dapat pulih kembali ke keadaan semula. Ye Yuan berkata dengan dingin, dibandingkan dengan orang munafik, aku masih bisa menerima karakter keji yang asli. Tapi, di bawah kepemimpinan saya, jika Anda memiliki pikiran yang licik, jangan salahkan saya karena kejam. Anda tidak memiliki kesempatan kedua. Bab 1185, Token Peringkat Mistik. Raja Surgawi ekstrim-ekstrim pergi untuk menantang surga yang mengalahkan Raja Surgawi dan kembali dengan kekalahan besar. Surga yang melampaui Raja Surgawi dan Raja Besar Surgawi Raja menyamai kekuatan, dan keduanya sama sekali tidak terluka. Kamu, kamu berbicara tentang sampah di sini, kan? Petik 2. Heh, pada hari itu, ada 100 ahli Void Mistik yang hadir. Bagaimana itu bisa menjadi sampah? Saya mendengar bahwa surga yang melampaui Raja Surgawi hampir membunuh Raja Surgawi ekstrim yang ekstrim dengan satu pedang. Jika bukan karena Grand Yan Divine King membuatnya tepat waktu, 10 Raja Surgawi besar kemungkinan harus mengubah anggota lagi. His, tapi bagaimana kekuatan seniman bela diri ke delapan dao tingkat mendalam mungkin begitu kuat. Meskipun sulit dipercaya, faktanya seperti itu. Untuk bisa disebut sebagai, surga melampaui, kekuatan Ye Yuan pasti tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Apakah Anda lupa, munculnya ketenaran 10 Raja Surgawi Agung saat itu, disertai dengan kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, jelas jauh lebih suam-suam kuku. Jika 100 pembangkit tenaga Void Mistik itu benar-benar lembut di kepala, alam Surgawi ini kemungkinan besar akan memiliki 100 lebih banyak pembangkit tenaga Void Mistik. Pemeringkatan 10 Raja Surgawi Agung yang baru keluar dari pers menarik perhatian di seluruh dunia sejak awal. Dengan begitu banyak orang yang hadir selama pertempuran Klan Naga, berita ini secara alami tidak dapat ditahan dan menyebar dengan sangat cepat. Di tengah sok, orang-orang menyadari anomali, surga yang mengalahkan kekuatan Raja Surgawi benar-benar sangat menakutkan. Meskipun banyak orang tidak percaya desas-desus tentang menebang Raja Surgawi ekstrim-ekstrim dengan satu pedang, apakah Ye Yuan memiliki kualifikasi untuk memasuki jajaran 10 Raja Surgawi Agung? Tidak ada yang meragukannya. Adapun apakah peringkat itu akurat atau tidak, itu benar-benar tergantung pada pendapat pribadi seseorang. Kecuali ada pertempuran peringkat yang diadakan di antara 10 Raja Surgawi Agung, jika tidak, tidak ada yang akan tahu keakuratan peringkat ini. Dan sama seperti pertempuran Klan Naga memicu diskusi panas, Ye Yuan sudah berangkat secara rahasia, menuju ke wilayah Nanzao bagian selatan di Fine Realm. Sekte Moon Hall tepatnya adalah tanah suci peringkat 6 di wilayah Nanzao. Ye Yuan berjalan ke sebuah toko obat di Maple Moon Imperial City. Penjaga toko menyambut dengan senyum. Tuan, bolehkah saya bertanya obat roh apa yang diperlukan? Meskipun toko kami kecil, ada berbagai macam obat-obatan roh. Petik 2 Aku ingin selembar kertas kosong, 2 matches of wandering flower, 3 tile dark winter plume, 4 pond willow moon paru. Saya ingin tahu apakah toko Anda memilikinya. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis. Ini adalah kode rahasia yang roh Raja Iblis-Iblis katakan kepadanya, dan toko obat kecil ini adalah tempat untuk berhubungan. Ketika penjaga toko itu mendengar kode rahasia Ye Yuan, ekspresinya tanpa sadar berubah. Tapi segera, dia mengungkapkan pandangan keraguan dan penghinaan. Tidak hanya toko kecil kami memiliki ini, tetapi bahkan ada 5 pond Zitong Ren, 6 tile white heart lotus, 7 matches Suhuan Zen, hanya kurang 8 tangkai jarum pemadam jiwa. Pak, silakan masuk. Xiao Tong, tutup setengah hari-hari ini. Tutup toko. Meskipun wajahnya menunjukkan penghinaan, dia masih merespons dengan kode rahasia dan mengundang Ye Yuan ke olah dalam. Alasan mengapa penjaga toko mengungkapkan ekspresi jijik adalah karena dia melihat bahwa Ye Yuan hanya memiliki kultifasi alam pencerahan surga. Jadi dia sangat bingung untuk apa orang-orang di lantai atas mengirim bocah ini ke sini. Sangat jelas, Teng Yun tidak memberi tahu penjaga toko siapa yang dia kirim selama ini. Karena itu, ketika dia melihat Ye Yuan, dia pasti membencinya. Datang ke olah dalam, penjaga toko menangkupkan tinjunya dan berkata, orang tua ini adalah Guyong Tang. Saya bertanya-tanya bagaimana cara mengatasi adik kecil ini. Kamu Yuan, kata Ye Yuan ringan. Penjaga toko itu membeku, mengapa nama ini persis sama dengan surga yang baru naik ke atas Raja Surgawi. Tapi dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan ini adalah Ye Yuan yang lain. Bagaimana mungkin sepuluh Raja Agung Surgawi mungkin menjadi ranmanya pencerahan surga? Saudara kecil Ye, bukankah Gu ini memandang rendah Anda, hanya saja kultifasi Anda? Apa yang dapat Anda lakukan datang ke Sekte Moon Hall? Kata Gu Yong Tang dengan cemberut. Ye Yuan tersenyum dengan acuh tak acuh tetapi mengambil tanda. Ketika Gu Yong Tang melihat token, ekspresinya tidak bisa membantu banyak berubah. Token peringkat mistik, bawahan Gu Yong Tang, memberi hormat kepada Mistik Lord, yang mulia. Gu Yong Tang buru-buru membungku. Token ini diberikan kepadanya oleh Teng Yun, tapi dia tidak diberitahu apa tujuannya. Dia hanya mengatakan bahwa dia bisa menampilkannya ketika dia tiba di tempat itu. Melihat itu sekarang, token ini masih cukup berguna untuk dapat membuat puncak kekuatan Void Mistik menundukkan kepalanya dalam penyerahan. Omong-omong, Ye Yuan bahkan tidak tahu apa nama organisasi itu sampai sekarang. Penampilan misterius Teng Yun membuat Ye Yuan agak bingung. Bangun! Puncak pembangkit tenaga Void Mistik yang bersembunyi di Maplemon Imperial City ini sebenarnya mampu bertahan sampai sekarang dan tidak mati. Hanya bisa dikatakan bahwa kamu terlalu beruntung, Ye Yuan berkata dengan dingin. Gu Yong Tang tertegun dan berkata dengan agak tidak pasti, aku ingin tahu apa arti Mistik Lord, yang mulia. Artinya, Ye Yuan tersenyum dan berkata, meskipun Anda menekan wilayah Anda, orang-orang yang kuat dapat melihat seluk-beluk Anda sekilas. Toko kecil milikmu ini juga tidak terlalu mencolok, karena itu akan diabaikan oleh orang-orang. Hanya saja ketika Anda mengambil tindakan, itu agak terlalu merepotkan. Gu Yong Tang tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan benar. Karena wilayah kultifasinya terlalu tinggi, banyak hal hanya bisa diselidiki secara diam-diam, tetapi tidak dilihat secara terbuka. Memang agak merepotkan untuk bertindak. Pembangkit tenaga asli ras iblis bisa melihat melalui situasi aktualnya dengan sekilas. Menekan bidang kultifasi, hal semacam ini, hanya bisa menggertak pemula. Ini adalah pil esens siling, makanlah. Selama Anda tidak sengaja menggunakan energi esensi yang melampaui ranah, Anda tidak akan terpapar. Bahkan jika puncak kekuatan raksasa Void Mistik Ras datang, mereka juga tidak bisa melihat situasi Anda yang sebenarnya. Ye Yuan dengan santai melemparkan pil obat dan berkata, Gu Yong Tang tanpa sadar menerima pil obat, tapi tatapannya memandang ke arah Ye Yuan dengan kaget luar biasa. Dia akhirnya mengerti mengapa yang ada di depannya ini hanyalah alam pencerahan surga yang sangat kecil. Ditambah dengan token pangkat mistik dan menebak, Gu Yong Tang mendapat jawaban yang membuatnya sangat terkejut. Mungkinkah Mistik Lord, yang mulia, menjadi surga yang baru naik dari Raja Surgawi? Gu Yong Tang bertanya dengan penuh perhatian. Seseorang yang mampu menyempurnakan esensi siling pil, pil obat tingkat 9 tingkat tinggi ini, bernama Ye Yuan, dan bahkan memiliki token pangkat mistik, terlepas dari surga yang melampaui Raja Surgawi, siapa lagi yang ada. Ye Yuan juga tidak menyangkal, mengatakan dengan anggukan, tepatnya begitu. Gu Yong Tang buru-buru berkata, bawahannya tidak sopan, surga yang melampaui Raja Surgawi berdoa, jangan tersinggung. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, bicaralah tentang kecerdasan yang Anda temukan. Gu Yong Tang menganggup dan mulai menceritakan informasi yang dia temukan di benteng ini. Kerajaan Mable Moon ini berada di bawah Moon Hall Sek. Seluruh keluarga kerajaan telah lama dikendalikan oleh Ras Iblis. Adapun Sekte Moon Hall, Gu Yong Tang hanya mencegat dan menangkap personil intelijen secara kebetulan. Dia menemukan bahwa pihak lain adalah dari Ras Iblis, jadi dia menjadi curiga tentang Sekte Moon Hall. Bukti nyata yang nyata, Gu Yong Tang tidak menangkapnya sama sekali. Ketika Ye Yuan mendengar, dia menggelengkan kepalanya tanpa akhir juga. Berantakan untuk waktu yang lama, ini sama dengan tidak melakukan apa-apa. Ye Yuan tersenyum tanpa daya dan berkata, wajah tua Gu Yong Tang memerah, tetapi dia membela dirinya sendiri, bawahan takut memperingatkan musuh, jadi itu tidak nyaman untuk tampil ke depan dalam banyak kesempatan. Ye Yuan menganggup dan berkata, aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Teng Yun. Menyelidiki kecerdasan hal semacam ini, dia benar-benar mengirim puncak void mistik. Selain itu, sebenarnya datang dengan cara yang sangat mencolok. Petik 2. Gu Yong Tang menutup mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa. Kata-kata seperti itu bukan yang bisa, dia selah. Ye Yuan bertanya lagi, kalau begitu berdoalah, apakah Moon Hall Sekte memiliki kegiatan abnormal dalam periode waktu ini baru-baru ini? Gu Yong Tang memikirkannya dan berkata, benar-benar ada. Awalnya, Moon Hall Sekte merekrut sekelompok murid di surga pencerahan alam dan di bawah setiap dua tahun. Tetapi dalam satu hingga dua tahun terakhir, mereka telah mempersingkat siklus ini menjadi tiga bulan. Bab 1186, luar biasa. Yang ini Mengguang. Saya bertanya-tanya bagaimana cara mengatasi adik kecil ini. Ye King. Broter Ye sudah menjadi pencerahan surga tingkat ke-8 di usia muda. Bakat Anda benar-benar tak tertandingi. Memasuki Moon Hall Sekte kali ini, Anda pasti akan mendapatkan perawatan berat sekte ini. Hanya saja aku mendapatkan beberapa peluang keberuntungan beberapa tahun yang lalu, yang tidak layak disebutkan. Sebaliknya, fondasi Broter Meng cukup solid. Kekuatan Anda kemungkinan jauh lebih besar dari ranah kultifasi Anda, bukan? Petik 2. Mengguang tidak bisa tidak menatap Ye Yuan dengan terkejut, diam-diam khawatir bahwa penglihatan Ye Yuan mengejutkan. Bakatnya luar biasa, dan dia sudah memahami niat sejati tertinggi yang dimiliki bumi. Tanpa diduga, pemuda ini yang ranah kultifasinya bahkan satu tingkat lebih rendah dari yang dilihatnya dengan satu tatapan. Ye King ini secara alami Ye Yuan yang menyelinap ke kota Kekaisaran Maple Moon. Mendengar tentang kegiatan abnormal Moon Hall Sekte dari Gu Yong Tang di sana, Ye Yuan memutuskan untuk masuk jauh ke Sarang Harimau untuk melakukan penyelidikan. Bagaimanapun, memberantas Moon Hall Sekte tidak dianggap sebagai masalah besar baginya. Tapi ingin memahami intel ras iblis, ini adalah prioritas utama. Saat ini, Ye Yuan masih tahu terlalu sedikit tentang masalah ras iblis. Pada saat ini, ratusan orang ini sedang dalam perjalanan ke Sekte Moon Hall. Mengguang melihat bahwa Ye Yuan memiliki pandangan yang ramah, jadi dia datang untuk mendekat. Tapi dia tidak berharap bahwa itu dilihat oleh Ye Yuan dengan satu lirikan. Ketika Mengguang mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan senyum malu, kakak, aku, juga beruntung secara kebetulan, haha. Hanya memalukan bahwa kultivasi saya kemungkinan telah mencapai akhir juga. Berkat Sekte Moon Hall yang ingin memulai perang dengan Sekte Bulu Crimson, itu sebabnya mereka akan mengendurkan pembatasan merekrut murid. Hanya dengan begitu saya dapat memasuki Sekte pada usia saya. Berbicara tentang memasuki Sekte Moon Hall, Mengguang memiliki tampilan antisipasi juga. Hanya saja dalam pandangan Ye Yuan, dengan kepergian ini, sepertinya sangat sulit untuk kembali lagi. Moon Hall Sekte meningkatkan pendaftaran murid pasti punya motif lain. Tapi Ye Yuan tidak bisa bicara banyak sekarang juga. Satu orang lagi mengetahui hal ini, tingkat keberhasilan misinya akan turun secara substansial. Setelah menyelidiki kecerdasan ras iblis dengan jelas, ia secara alami akan membasmi Sekte Moon Hall, dan orang-orang ini akan aman. Mengobrol dengan Mengguang di sepanjang jalan, mereka memasuki Moon Hall Sekte dengan sangat cepat. Para murid Moon Hall Sekte mengalir terus-menerus dalam aliran tanpa akhir, menunjukkan pemandangan kemakmuran. Melihat dari luar, tidak ada sedikitpun kesalahan. Tapi cara Ye Yuan melihatnya, itu adalah pemandangan lain. Esensi, energi, dan rohnya, tiga jalan sudah secara bertahap mendekati pencapaian besar. Kekuatan Sun Moon Heavenly pupil juga secara bertahap bisa dilepaskan. Energi iblis yang tersembunyi di dalam tubuh tidak bisa bersembunyi dari mata Ye Yuan sama sekali. Para murid Moon Hall Sekte ini semua sangat mengakar dalam energi iblis dan sudah bukan orang normal lagi. Seluruh Moon Hall Sekte, hanya kumpulan pendatang baru mereka adalah manusia. Ye Yuan mengamati dengan cermat di sepanjang jalan, diam-diam menghafal setiap bantalan Sekte di dalam hatinya. Tapi tidak tahu mengapa, sejak memasuki Sekte Moon Hall, Ye Yuan terus memiliki perasaan khawatir dan gelisah. Di akun Paseles Rilem yang bertanggung jawab untuk merekrut murid baru membawa semua orang ke puncak sisi, melirik semua orang. Dia berkata dengan dingin, tempat ini akan menjadi penginapanmu mulai sekarang. Mulai dari sekarang, Anda adalah murid Moon Hall Sekte. Karena sekarang adalah waktu yang istimewa, metode budidaya dan teknik bela diri Moon Hall Sekte akan dibuka untuk semua murid tanpa biaya. Mulai besok, kalian semua harus berkultivasi dengan baik dan melayani Sekte, mengerti? Petik 2. Metode kultivasi dan teknik bela diri dibuka secara gratis. Haha, Sekte ini sangat bagus untuk kita. Petik 2. Mendengar bahwa mantra pelantun surgawi Moon Hall Sekte Sekte adalah metode budidaya tingkat 9. Jika saya bisa mengolah metode kultivasi ini, maka saya akan naik ke surga dalam satu langkah. Sepertinya memasuki Moon Hall Sekte memang keputusan yang bijaksana. Satu kalimat diakon itu membangkitkan emosi semua orang. Melihat ekspresi gelisah dari orang-orang ini, ujung mulut diaken meringkuk. Orang-orang bodoh ini, kematian sudah dekat, dan mereka masih tidak sadar. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa ada makan siang gratis di dunia? Diakon itu mencibir dingin di dalam hatinya. Dia melirik kerumunan, tapi tatapannya berhenti di wajah Ye Yuan. Yang lain semua memiliki penampilan yang bersemangat, hanya Ye Yuan saja yang memiliki ekspresi kayu. Perilakunya benar-benar terlalu mencolok dalam sekelompok orang. Sebenarnya, Ye Yuan benar-benar ingin bertindak sedikit lebih realistis. Tetapi setelah dia menarik kegirangan dengan orang-orang ini, dia dengan serius tidak bisa melakukannya. Dia saat ini memiliki sejumlah metode budidaya Divine Dao yang dia tidak punya waktu untuk mengolah. Bagaimana dia bisa menyukai metode budidaya TR9 kecil yang kecil? Dengan kata lain, akting membutuhkan bakat juga. Apa, kamu sepertinya memegang metode kultivasi sekte dengan sangat menghina. Diakon itu memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Ye Yuan tidak menyangka bahwa pria ini tiba-tiba datang untuk menemukan masalah dengannya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana harus bertindak, memasang tindakan masih harus dilakukan. Sekaligus, dia membungkuk sedikit dan berkata, apa yang Dewa Dekan katakan di sini. Murid hanya, tidak terlalu pandai mengekspresikan kegembiraan saya. Sebenarnya, Ye Yuan benar-benar merasa bahwa dia mengatakannya dengan sangat tulus. Tetapi ekspresinya begitu menyinggung di mata diaken itu. Heh, kupikir kau hanya meremehkannya. Karena itu masalahnya, kursi ini akan menunjukkan kepada semua orang. Sedangkan untuk Anda, rasakan kekuatan mantra pelantunanan Moonhole dengan baik. Yakinlah, kursi ini akan menekan kekuatan telapak tangan ke alam pencerahan surga. Diakon itu berkata dengan senyum yang bukan senyum. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Mengguang berubah. Dan dia buru-buru membungkuk dan berkata, Tuan Diakon, Broter Ye benar-benar tidak berniat menyinggung Anda. Dia memiliki temperamen acuh-ta'acuh ini untuk memulai. Saya banyak mengobrol dengannya. Dia sebagian besar memiliki ekspresi ini. Mengguang memiliki niat baik, tetapi tampil ke depan pada saat ini membuat Diakon semakin tidak senang. Dia adalah iblis dan dipenuhi dengan udara kotor dan firasat buruk untuk memulai. Satu atau dua melompat, dia merasa bahwa dia perlu menunjukkan otoritasnya. Kalian berdua, hanya hari pertama bergabung dengan sekte, mungkinkah kamu ingin memberontak? Kata-kata yang dikatakan kursi ini, mungkinkah Anda ingin kursi ini mengambilnya kembali? Atau, apakah kalian ingin diusir pada hari pertama? Kata Diakon itu sambil memasang wajah dingin. Mengguang melihat tubuh Yeyuan yang lemah, menggertakkan giginya, dan berkata, jika yang mulia benar-benar ingin menunjukkan metode kultivasi, Mengguang bersedia menerima telapak tangan ini atas namanya. Yeyuan tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Dia dan Yeyuan belum pernah bertemu sebelumnya dan hanya bertukar beberapa kata lagi di jalan. Yeyuan tidak berharap bahwa Mengguang sebenarnya sangat protektif terhadapnya. Namun, dia tidak menempatkan diakon ini dalam pandangannya. Lord Deacon, murid ini bersedia membiarkan Anda mendemonstrasikan mantra surgawi Moon Hall. Hanya saja, kekuatanmu kuat, Anda harus lebih mudah saat menyerang. Kata Yeyuan. Ketika Diakon melihat situasinya, sudut mulutnya sedikit melengkung, dan dia berkata, Anda dapat yakin, itu hanya menunjukkan metode kultivasi sedikit. Dia tidak akan membunuh Yeyuan, karena orang-orang ini semua diminta naik ke atas. Tapi, dia berencana membuat Yeyuan berbaring di tempat tidur selama sebulan. Mengguang tidak bisa menahan panik saat dia melihatnya. Tapi Yeyuan memberinya tatapan menghibur. Seniman bela diri kebanyakan dingin dan terpisah. Orang-orang seperti Mengguang adalah minoritas. Ketika yang lain melihat bahwa Diaken itu ingin memperlihatkan kekuatan metode penanaman tingkat sembilan, masing-masing dari mereka sama dengan disuntik dengan stimulan. Huo. Diakon itu memutar metode penanaman dan memukul telapak tangan. Huo. Yeyuan dengan paksa menekan dirinya sendiri untuk memuntahkan setegup darah, tubuhnya langsung terbang keluar. Tetapi Diaken itu sendiri juga dikirim terbang keluar. Selanjutnya, dia terbang lebih jauh dari Yeyuan. Semua orang memiliki pandangan tercengang, apa, apaan ini? Yeyuan berjuang berdiri, menyeka darah segar dari sudut mulutnya, dan berkata dengan menghela nafas, seni telapak tangan Diaken Dewa luar biasa. Metode budidaya Munhol Sekte kami benar-benar menakjubkan. Bab 1187, aroma aneh. Yeking, kamu baik-baik saja. Mengguang tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan sangat prihatin ketika dia melihat wajah pucat Yeyuan. Adapun Lord Deaken, itu adalah pembangkit tenaga listrik pas Seles Rilem. Dia, harusnya baik-baik saja, kan? Yang lain juga terlihat kosong. Mereka tidak tahu apakah mereka harus kagum dengan kekuatan mantra pelantun Bulan Hall, atau dikejutkan oleh Lord Deaken yang dikirim terbang. Yeyuan mencengkeram dadanya dan berkata, Tentu saja tidak. Satu telapak tangan Dewa Diakon, bagaimana mungkin aku baik-baik saja. Petik 2. Dia pasti bercanda. Tubuh fisik tier 9 tahap akhir, bahkan jika tidak menggunakan energi esensi apapun, itu juga bukan apa yang bisa dipecahkan oleh pas Seles Rilem yang sangat kecil. Selanjutnya, menuju iblis, Yeyuan tidak akan menunjukkan keringanan hukuman. Beberapa saat yang lalu, Yeyuan memanfaatkan gelombang naga peringkat roh tahap akhir dalam kekuatan serangan balik. Serangan kekuatan tersembunyi sudah diam-diam menyelinap ke organ internal diaken. Dalam tujuh hari, gelombang kekuatan getaran ini akan aktif, meledakkan Diakon ke dalam tumpukan daging cincang. Diakon itu bangkit berdiri, tatapan yang dia berbalik ke arah Yeyuan membara karena marah. Berat, kursi ini menunjukkan belas kasihan, Anda benar-benar berani menyergap saya. Kata Diakon itu dengan marah. Dia ingin menggunakan Yeyuan untuk membangun otoritasnya. Siapa tahu dia tersandung, wajahnya hampir sepenuhnya hilang. Meskipun orang-orang ini adalah orang mati cepat atau lambat, tapi, di mana wajahnya akan disimpan. Yeyuan buru-buru berkata, Tuan Diakon, dari mana ini berasal? Murid ini terluka oleh Anda. Diakon itu membeku, baru sekarang melihat noda darah di dada Yeyuan. Jelas, dia sudah terluka. Dengan cara ini, dia benar-benar tidak dapat terus membuat segalanya menjadi sulit. Dia memelototinya dengan marah dan berkata dengan marah, semua menjadi lebih taat untuk kursi ini. Kursi ini memperingatkan Anda, beberapa tempat penting di sekte ini berlapis-lapis dengan pembatasan. Jika kalian berani lari, begitu kamu menabrak batasan, bahkan residu tidak akan tersisa. Petik 2. Selesai berbicara, dia akan menjentikan lengan bajunya dan berjalan pergi. Semua orang saling bertukar pandang, semua merasa bingung, dan hanya bisa bubar dengan nada masam. Setiap orang kembali ke tempat tinggal mereka. Mengguang khawatir tentang Ye Yuan dan mampir untuk memunjunginya. Ye King, cedera mu sembuh begitu cepat. Ketika Mengguang melihat Ye Yuan, dia tampak terkejut. Ye Yuan saat ini memiliki kulit kemerahan dengan kemilau. Bagaimana ada tanda-tanda terluka? Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya punya pil obat pada saya. Sedikit cedera ringan bukan masalah. Petik 2. Mata Mengguang sedikit menyipit, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Ye King, Broter Elder kurang lebih masih memiliki beberapa pengalaman. Jika telapak diaken mendarat pada saya, meskipun itu tidak sampai pada tingkat merenggut nyawa saya, saya mungkin harus berbaring di tempat tidur selama 10 hari hingga setengah bulan. Latar belakangmu mungkin tidak sederhana, kan? Petik 2. Usia Mengguang sudah tidak muda lagi, dan dia telah berjuang di bagian bawah untuk waktu yang lama. Dia masih memiliki beberapa penilaian. Justru agar dia mengambil inisiatif untuk memulai percakapan dengan Ye Yuan. Membangun hubungan yang baik dengan para murid dengan potensi di muka, jalan di sekte ini juga akan sedikit lebih lancar di masa depan. Tapi melihat itu sekarang, Ye King ini kemungkinan bukan hanya berbakat begitu sederhana. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Saudara Meng, awalnya, saya tidak berencana memberi tahu Anda. Tapi kau benar sekali, tidak ada salahnya Anda memberi Anda beberapa kata peringatan. Sekte Munhol ini adalah sarang harimau dan sarang naga bagi Anda. Beberapa hari ini, Saudara Meng harus bertindak hati-hati, mengerti. Petik 2. Mengguang terkejut dalam hati tetapi tidak mengerti mengapa Ye Yuan mengatakannya. Tapi pikirannya sangat cermat dan menangkap arti kata-kata Ye Yuan dengan sangat cepat. Sambil mengerutkan kening, dia bertanya, Ini sarang harimau dan sarang naga bagiku, kalau begitu. Bukan milikmu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Adalah baik bahwa Saudara Meng mengerti. Tetapi dalam hal ini, saya berharap Saudara Meng membantu saya menjaga rahasia. Kalau tidak, pertunjukan ini tidak akan bisa dilanjutkan. Anda dapat yakin, dalam 7 hari, semuanya secara alami akan terungkap. 7 hari kemudian adalah tanggal tindakan yang Ye Yuan dan Teng Yun sepakati. Karena dia ingin menyelidiki rahasia Munhol Sekte ini, jadi dia datang lebih cepat dari jadwal. Tapi badai Titanic melonjak dalam hati Mengguang ketika dia mendengar kata-kata Ye Yuan. Pengalaman dunia pugilistiknya luas. Dia bisa mengatakan bahwa Ye Yuan hanya mengungkapkan pikiran ini kepadanya karena tindakannya sebelumnya. Mengguang mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, Kamu bisa tenang, Meng ini masih memiliki sedikit kedudukan moral. Ekspresi Ye Yuan menjadi husyuk dan dia berkata dengan anggukan, Kamu anggap saja seolah-olah kamu tidak tahu apa-apa. Berhati-hatilah untuk tidak bertindak gegabuh tanpa pertimbangan matang. Kalau tidak, aku bahkan tidak bisa menyelamatkanmu. Petik 2 Hati Mengguang menjadi dingin, dan dia menganggupkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Malam hari, Ye Yuan saat ini sedang memahami seni kura-kura hitam harta karun tubuh ketika tiba-tiba, aroma wangi anebosan ke lubang hidungnya. Wawangian aroma ini sangat jahat dan benar-benar membuat orang merasa grogi. Alis Ye Yuan berkerut, dan dia secara naluriah menjadi waspada. Sungguh energi jahat yang kuat, mungkinkah ada seseorang yang berlatih seni setan? Ye Yuan berpikir untuk dirinya sendiri. Ye Yuan tidak berani memperingatkan musuh, jadi dia membubarkan persepsinya. Tak lama, Ye Yuan menemukan bahwa ada beberapa rumah di dekatnya yang memiliki kegiatan. Setelah itu, beberapa sosok perlahan-lahan berjalan melewati jendelanya, menyatu dengan kedalaman senja. Ye Yuan berjuang untuk sementara waktu di dalam hatinya, tetapi akhirnya masih menyerah. Dia tahu bahwa beberapa orang ini mungkin akan memiliki sedikit peluang untuk kembali. Bukannya dia berdarah dingin, tapi dia menyelamatkan orang-orang ini pasti akan mengingatkan musuh. Dibandingkan dengan menemukan base cam ras iblis, beberapa orang ini tampak tidak signifikan. Dia bukan sepatu yang bagus. Hal-hal yang telah kehilangan tujuan utama karena perolehan kecil, dia tidak akan melakukannya. Terlebih lagi, orang-orang ini sama sekali tidak simpatik. Pada hari itu, diakin itu ingin menjadikannya sasaran serangan. Orang-orang ini bahkan melambaikan bendera mereka dan bersorak di samping dengan penampilan bersemangat. Orang seperti ini, bahkan jika Anda menyelamatkan mereka, mereka mungkin juga tidak berterima kasih kepada Anda. Sepertinya aroma lembut ini, harus ada hubungannya dengan Munhol Sekte yang sering merekrut murid. Malam ini, total empat orang terpikat. Baj ini menemukan total seratus orang aneh. Waktu tiga bulan hampir tepat. Kemungkinan besar, bahwa apapun yang berdaulat suci perlu mengembangkan keterampilannya dengan bantuan orang yang hidup. Kan, Ye Yuan menduga begitu. Benar saja, seperti yang diharapkan Ye Yuan, setelah orang-orang ini pergi, mereka tidak pernah kembali. Dini hari berikutnya, Mengguang datang ke kamar Ye Yuan diam-diam. Setelah dia masuk, dia menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling sedikit sebelum menutup pintu dengan nyaman. Ye King, apakah Anda memperhatikan ada sesuatu yang tidak beres tadi malam? Kata Mengguang. Ye Yuan memandang Mengguang dengan agak terkejut dan menjawab dengan pertanyaan, apakah ada yang salah? Ekspresi Mengguang berubah, dan dia menurunkan suaranya dan berkata, tadi malam, tidak tahu dari mana datangnya aroma wangi. Saat itu, saya menjadi waspada. Namun, aroma itu terlalu kuat. Saya hanya bertahan sebentar dan tidak sadarkan diri. Pagi ini ketika saya bangun, saya secara khusus memeriksa sisi puncak. Benar saja, beberapa rumah menjadi sunyi. Orang-orang yang datang bersama kami sudah pergi. Petik 2. Berbicara di sini, Mengguang tampak ketakutan yang masih ada di hatinya. Sebenarnya, kemarin, dia masih setengah ragu terhadap kata-kata Ye Yuan. Tapi sekarang, dia gelisah ketakutan dan hanya ingin melarikan diri dari lubang api ini secepat mungkin. Seperti yang Ye Yuan katakan, tempat ini hanyalah sarang harimau dan sarang naga. Seseorang bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Ye Yuan tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata, sepertinya cara saudara Meng tidak biasa juga. Wawangian itu bukan yang bisa dilawan orang biasa. Anda tidak hanya mendeteksinya, tetapi Anda juga benar-benar bisa menolak untuk sementara waktu. Bab 1188, menyelinap ke Loyan Hall. Ekspresi Mengguang sangat jelek. Dia benar-benar menjadi takut. Aku berkata, kakak muda Ye Kim, jangan membodohi kakak lelakimu. Saya tahu bahwa sedikit kemampuan saya, Anda benar-benar menengadahkan itu. Adik, Anda tidak bisa meninggalkan saya dalam kesulitan. Mengguang awalnya berpikir bahwa memasuki Moon Hall Sekte dapat mengambil manfaat dari beberapa kemuliaan Sekte. Dia tidak menyangka bahwa itu akan mengirimkan seekor domba ke dalam rahang harimau. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Kecuali, dia tahu bahwa dengan kekuatannya, sama sekali tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Ye Yuan adalah penyelamatnya sekarang. Ye Yuan tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata, Pegang kudamu, Brother Meng. Saya memiliki pil kejelasan pikiran di sini. Giling sampai halus. Setelah mengkonsumsi 20 persen, Anda dapat secara alami menolak aroma itu. Beberapa hari ini, cobalah yang terbaik untuk tidak keluar. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Setelah masalah ini selesai, secara alami aku akan membawamu pergi. Mengguang menerima pil obat dan melihat. Itu sebenarnya adalah pil obat tier 9 yang transcendent. Dia menarik nafas dalam-dalam. Tatapannya ketika melihat ke arah Ye Yuan dipenuhi dengan kompleksitas. Untuk bisa dengan santai mengeluarkan pil obat kelas ini, Ye King ini jelas bukan orang biasa. Efek obat dari pil obat tier 9 tingkat transcendent terlalu kuat. Dengan kekuatan Mengguang, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Karenanya, itu hanya bisa ditumbuk menjadi bubuk dan dikonsumsi sedikit. Tapi ini sudah cukup. Mengguang mengertakkan gigi dan berkata, Terima kasih banyak, Brother Ye King. Jika aku bisa melarikan diri dari sarang setan ini, Meng ini pasti akan bekerja seperti kuda untuk membalas saudara. Petik 2 Mengirim Mengguang, Ye Yuan merapikan sedikit dan langsung menuju keluar. Ye Yuan akan memilih metode budidaya. Di sana, dia melihat beberapa seniman bela diri yang datang bersama. Ketika orang-orang ini melihat metode budidaya tier 9 itu, masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Mereka tidak membayangkan bahwa sudah ada beberapa sahabat di sekitar mereka yang menghilang. Kelompok murid ini kebanyakan adalah pembudidaya keliling. Mereka tidak saling kenal sama sekali. Mereka bertindak sendiri. Bahkan jika ada orang yang hilang, mereka hanya akan berpikir bahwa mereka sedang berlatih dalam pengasingan tertutup. Ye Yuan secara alami tidak benar-benar pergi dan memilih metode budidaya. Dia sengaja menyerahkan dirinya ke ambang pintu untuk membiarkan diaken itu menemukan masalah. Begitu dia memasuki aula keterampilan, Ye Yuan tahu bahwa dia menjadi sasaran seseorang. Selanjutnya, kekuatan orang ini sangat kuat. Ye Yuan benar-benar yakin bahwa orang ini kemungkinan besar yang disebut lokomotif berdaulat suci. Di tempat rahasia, dia akan berdiri di belakang penguasa suci dengan patuh. Pria muda ini hanyalah pencerahan surga tingkat ke-8 yang biasa dan tidak menyembunyikan kekuatannya. Selain itu, bukankah dia juga datang untuk memilih metode budidaya dan teknik bela diri hari ini? Sepertinya dia seharusnya hanya memiliki kepribadian yang acu tak acu dan tidak memiliki aspek khusus, kata penguasa suci dengan lembut. Ya Tuan, budak ini yang terlalu khawatir, kata diakon itu dengan hormat. En, kumpulan murid ini berkualitas bagus. Tuan itu sangat puas. Nanti, akan ada hadiah besar, kata penguasa suci. Diakon itu sangat gembira dan buru-buru berkata, Terima kasih, Guru. Ini semua yang harus dilakukan budak ini. Masih ada paling tidak satu tahun, dan Lorca Nuo akan muncul. Pada saat itu, benteng ras iblis kita di alam surgawi semua harus diaktifkan sepenuhnya. Tempat kami di sini akan menjadi benteng penting untuk menghubungkan ke berbagai negeri. Karena itu, kita tidak boleh membuat kesalahan. Dalam satu tahun ini, belanjakan diri Anda hingga 120 persen, tidak ada satu kesalahan pun diperbolehkan. Terutama arai transmisi suara iblis, mengerti. Kata penguasa suci. Diakon itu dengan cepat berkata, budak ini ingat. Meskipun Yeyuan tahu bahwa seseorang memata-matai dia, dia tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan. Jika dia mendengar penguasa suci berbicara tentang Tuan itu, dia mungkin tidak akan begitu tenang. Di benteng ini, sebenarnya ada eksistensi yang bahkan lebih kuat dari penguasa suci. Santai kewaspadaan terhadap Yeyuan, tindakan Yeyuan selama beberapa hari berikutnya menjadi jauh lebih lancar. Melalui beberapa hari penyelidikan, Yeyuan pada dasarnya dapat mengkonfirmasi bahwa loyan hole puncak utama kemungkinan besar di mana hub dari arai transmisi berada. Yeyuan memiliki Sun Moon Heavenly murid dan hanyalah pengintai alami. Dia tidak perlu menyelinap diam-diam seperti orang lain dan tetap waspada. Dia hanya berjalan-jalan di sekitar puncak utama dengan sangat santai. Semuanya tampak telanjang di matanya. Bagaimanapun, dia adalah murid pendatang baru. Membiasakan diri dengan lingkungan di sekitar puncak utama sangat dibenarkan. Adapun beberapa tempat yang lebih rahasia, dengan metode Yeyuan, teman-teman itu jelas tidak dapat menemukannya. Ola loyan itu adalah istana yang sangat sederhana. Namun pembelaannya sangat ketat. Penjaga itu tidak terlihat sangat kuat di permukaan. Tapi ketika Yeyuan menggunakan Sun Moon Heavenly murid untuk mengamati dari jauh, para penjaga ola loyan kemungkinan besar adalah iblis tingkat Raja Surgawi. Iblis asli dan bukan budak iblis jahat. Pertahanan ketat seperti itu terikat untuk menjaga beberapa hal yang sangat penting. Lalu hal apa yang paling penting dalam sekte Moon Hall ini? Tentu saja, itu adalah arai transmisi informasi. Beberapa hari ini, murid-murid baru kehilangan beberapa orang satu demi satu. Mengguang diam-diam berkeringat karena ketakutan, diam-diam menghela nafas lega karena beruntung. Menghonsumsi pil obat Yeyuan, aroma wangi itu memang tidak dapat memengaruhinya lagi. Jika bukan karena Yeyuan, mungkin dia akan berada di antara orang-orang yang menghilang. Pada malam ke-6, Mengguang akhirnya melihat Yeyuan datang. Ya ampun, adik laki-laki Yeking, Anda akhirnya datang. Beberapa hari ini, saya hampir seperti duduk di pin dan jarum. Jika Anda masih tidak datang, saya mungkin akan menjadi gila. Mengguang mengeluh. Kematian tidak menakutkan. Proses menunggu kematian adalah hal yang menakutkan. Yeyuan tersenyum dan berkata, Ayo pergi, aku akan membawamu untuk melihat wajah asli Moon Hall sekte ini. Ekspresi Mengguang menjadi tegang, dan dia mengikuti Yeyuan pergi. Yeyuan sudah lama mengamati itu sebelumnya. Ada 10 tip yang terlihat dan 3 tip tersembunyi di sekitar Loyan Hall. Hanya ketika dia menyelesaikan semua ini pada saat yang sama dia bisa memasuki Loyan Hall tanpa suara. Adik Yang Yeking, apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Mengguang berkata dengan transmisi akal surgawi. Yeyuan menyuruhnya makan pil breat konce aling. Dua orang yang bersembunyi di kegelapan, iblis-iblis itu juga tidak bisa menemukannya. Yeyuan tersenyum sedikit, sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Di malam yang gelap, 13 busur cahaya dingin melintas. 13 penjaga itu semuanya mati di bawah pedang Yeyuan. Mata Mengguang melebar menjadi lingkaran, melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Hanya pada saat ini dia tahu betapa mengerikannya kekuatan Broter Yeking yang selalu memanggilnya kakak. Bagaimana ini beberapa seniman bela diri Rilem Surga Pencerahan? Ini jelas pembangkit tenaga listrik Rilem Raja Surgawi. Seketika membunuh 13 penjaga paseles Rilem dalam satu nafas dan bahkan tidak memberikan petunjuk apapun tentang kejadian tersebut. Kekuatan ini, mungkin hanya pembangkit tenaga listrik Rilem Raja Surgawi yang bisa mencapainya, kan? Tentu saja, ini yang ada di pikiran Mengguang. Namun dalam kenyataannya, ke-13 penjaga itu adalah para pakar peringkat Raja Surgawi. Kekuatan Yeyuan, dia benar-benar tidak bisa mengukurnya. Saudaraku, kamu, yang mulia, kamu, kamu sebenarnya adalah kekuatan besar Raja Surgawi. Datang sebelum Yeyuan, Mengguang tergagap bahkan ketika berbicara. Raja Surgawi adalah eksistensi yang jauh baginya. Eksistensi yang tidak bisa ia capai seumur hidupnya. Yeyuan tersenyum dan berkata, dianggap begitu. Ayo, masuk, petik dua. Yeyuan membawa Mengguang dan melewati segala macam pembatasan dengan sangat santai, dan masuk ke dalam holoyan. Di antara ini, pembunuhan secara alami tidak terhindarkan. Hanya dengan sarana Yeyuan, tidak ada yang bisa bereaksi sama sekali dan langsung terbunuh. Bahkan penguasa yang kudus itu, Yeyuan memiliki kepercayaan diri untuk sekali tembak juga, apalagi para penjaga ini. Memasuki aula besar, Yeyuan terpana dengan takjub oleh pemandangan di depan matanya. Bab 1189, musuh bertemu di jalan yang sempit. Interior aula besar ini memiliki ruang sendiri, penuh dengan sejumlah formasi arai, memberi orang rasa pusing. Ini, tempat apa ini? Bagaimana mungkin ada arai transmisi yang begitu rumit? Mengguang berkata dengan kaget. The Moon Hall Sec adalah kubu bawah tanah ras iblis, yang bertugas mengumpulkan intelijen dan mengirimkan informasi. Susunan transmisi di sini kemungkinan sudah mencapai nilai 10 ribu. Sepertinya keberuntungan kita cukup bagus. Tempat ini harusnya menjadi benteng yang cukup penting bagi ras iblis. Petik 2 Melihat arai transmisi kolosal dan kompleks ini, Yeyuan juga merasa sangat beruntung. Dengan kekuatannya, menemukan beberapa informasi berguna dari dalam arai transmisi ini secara alami dapat dilakukan. Vien, Vien Rache, Mengguang takut dengan istilah ini. Yeyuan meliriknya dan berkata, perlombaan iblis telah lama menembus ke setiap sudut dunia surgawi. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, bencana iblis pasti akan meletus. Mengguang membuka matanya lebar-lebar. Dia terpesona oleh berita yang dibawa Yeyuan sampai dia renyah di luar dan lembut di dalam. Sementara dia masih takjub, sosok Yeyuan sudah bergerak dan mulai mengekstraksi informasi di dalam arai transmisi. Arai transmisi ini terjalin dan sudah melahirkan dewa yang tahu berapa banyak. Jika orang lain, mereka bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi bagi Yeyuan, ini bukan sesuatu yang sulit. Tidak peduli seberapa rumit formasi arai ini, semuanya dikontrol oleh Central Grand Arai. Apa yang Yeyuan ingin lakukan adalah untuk memahami hub ini. Selama dia memahami hub arai besar, dia akan dapat mengekstrak informasi di dalam seluruh arai besar sesuka hatinya. Namun, arai besar yang berbelit-belit, bahkan jika itu adalah Yeyuan, itu tidak bisa dikendalikan dalam waktu singkat. Mengguang akhirnya kembali sadar dari keterkejutannya. Dia menemukan bahwa dia benar-benar berusaha mengendalikan arai besar. Dia, dia sebenarnya bahkan kaisar formasi tier 9. Mengguang merasa otaknya sendiri agak tidak memadai untuk digunakan. Meskipun dia tidak tahu formasi arai, dia masih bisa tahu apa yang sedang dilakukan Yeyuan. Dalam pandangannya, susunan besar ini seluas bintang di langit. Tapi di bawah tangan Yeyuan, setelah raungan yang membebaskan, pria di tempat tidur itu segera menjadi mayat kering, terguling. Nyonya yang sangat menawan dan cantik perlahan-lahan duduk. Ujung-ujung mulutnya menunjukkan senyum memikat. Pencuri kecil yang suka-suka cita, kau mengganggu suasana hati gerandaun. Lupakan saja, biarkan Dayu pergi menjaganya. Rasa yang begitu enak tidak boleh disiasiakan. Nyonya yang cantik itu dengan santai menyerang seberkas energi hitam, yang menghilang. Setelah itu, dia mengulurkan jari ramping dan memberi isyarat kepada pria lain. Keinginan pria itu teraduk sekaligus dan menerkam nyonya yang cantik seperti binatang. He he, begitu saja, yang rendahan ini suka kau kasar sekali. Waktu perlahan berlalu, tingkat kemajuan Yeyuan juga menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Mengguang di sampingnya tercengang oleh pencapaian jalur formasi Yeyuan. Siapa di dunia ini Broter Yeking? Ini, metode-metode ini juga terlalu menantang surga. Araai yang luar biasa, bahkan kaisar formasi sembilan tier mungkin juga tidak bisa mengendalikannya dengan mudah, kan? Yeyuan saat ini benar-benar terserap dalam mengendalikan formasi araai, tampak seolah-olah dia akan menyelesaikan sebuah pesan yang sukses. N. Alis Yeyuan berkerut, sosok langsung menghilang di mana dia berada. Ledakan. Tempat di mana Mengguang awalnya berdiri sudah memiliki kawah besar meledak saat ini. Yeyuan menyaret Mengguang, muncul di sudut lain. Mengguang belum mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi ketika dia melihat kawah besar itu, dia tahu bahwa dia sudah berkeliling satu putaran dan kembali dari gerbang neraka. Di samping lubang besar, berdiri seorang pria parubaya dengan pakaian mewah, tampak sangat bermartabat. Kapan orang ini mendekatinya? Aku yang salah lihat, ternyata Anda benar-benar memiliki masalah. Kata pria parubaya dengan pakaian bagus dengan tampang amarah yang ringan. Orang ini adalah Tuan Diaken itu, dan juga Dayu dari mulut nyonya yang cantik itu. Dayu ini, Yeyuan tidak membawanya ke hati sama sekali dan dengan dingin, kamu adalah penguasa suci yang bertanggung jawab atas pangkalan ini. Alis Dayu berkerut saat dia berkata, tingkat kedelapan daumendalam yang sangat kecil sebenarnya berani berbicara seperti ini ke kursi ini. Benda sembrono yang tidak tahu kematian. Petik 2. Siapa yang gegabuh dan tidak tahu kematian, kamu akan segera tahu. Kata-kata Yeyuan yang acuh-ta'acuh terdengar. Teleportasi yang lebih besar langsung ditampilkan. Ekspresi Dayu berubah drastis, dan energi jahat tiba-tiba melonjak. Ledakan. Tabrakan hebat terjadi, tubuh Dayu segera melesat keluar, menabrak tembok dengan brutal. Mengenai hasil ini, Yeyuan agak terkejut juga dan berkata, sepertinya kekuatanmu masih dianggap cukup baik di antara para penguasa suci, untuk benar-benar dapat memblokir pedangku. Bang! Dayu segera bergegas keluar dari puing-puing dan menatap Yeyuan dengan tatapan serius. Formula pedang pembasmi jahat. Kamu Yeyuan. Dayu berlumuran darah saat dia berkata dengan kejam. Jelas, dia sudah menebak identitas Yeyuan dan sangat khawatir. Tapi ekspresi Mengguang di sampingnya sangat berubah, dan dia bergumam, Yeyuan. Surga melampaui Raja Surgawi, Brother Yeking, sebenarnya adalah surga yang melampaui Raja Surgawi. Petik 2. Mengguang sangat terkejut di dalam hatinya. Surga yang melampaui ketenaran Raja Surgawi baru-baru ini terlalu gemilang. Seluruh alam surgawi, hampir tidak ada yang tidak tahu. Mengambil Grenian Divine King dan tidak jatuh ke dalam kerugian, hampir memusnahkan Raja Divine Valet Extreme dengan satu pedang. Prestasi pertempuran ini membuat nama surga mengalahkan Surgawi Raja menyebar. Aku, aku benar-benar memanggil surga yang melampaui Raja Surgawi sebagai saudara lelakiku. Mengguang langsung merasa agak bingung. Sepuluh Raja Agung Surgawi, tingkat keberadaan ini, hanya mirip dengan dewa baginya. Menyadari identitas Yeyuan, Mengguang memiliki perasaan yang tidak nyata. Mengenai Dayu yang bisa menebak identitasnya, Yeyuan tidak terkejut. Bagaimanapun, dia mengendalikan sumber informasi ras iblis, dan dia sudah mengungkapkan kekuatannya. Tidak mungkin dia tidak bisa menebak. Karena kamu kenal Tuan Muda ini, maka kamu bisa melanjutkan perjalanan dengan mudah. Yeyuan tidak memiliki niat bertele-tele dengannya. Mengacungkan pedangnya, dia menyerang sekali lagi. Gemuruh. Di dalam aulah besar, dipenuhi dengan suara gemuruh di mana-mana. Cahaya pedang Yeyuan membentuk penindasan serba terhadap Dayu. Namun, Dayu ini sangat tangguh juga. Yeyuan merasa kekuatannya bahkan lebih kuat dari Jichanglan. Untuk dapat bertanggung jawab atas pangkalan yang begitu penting, Dayu ini terikat untuk menjadi eksistensi yang sangat kuat dalam ras iblis. Bahkan jika dia tidak mencapai level seorang kaisar suci, itu mungkin juga tidak terlalu jauh. Furi Swat Fire Lotus Tidak menjatuhkannya setelah pertempuran yang panjang, Yeyuan akhirnya mengeluarkan langkah pembunuhannya. Sebuah kekuatan yang menakutkan hancur menuju Dayu seperti bulldozer. Ledakan. Undulasi energi yang mengerikan praktis menggulingkan seluruh struktur bangunan. Namun, ekspresi Yeyuan berubah. Karena pedang ini tidak mengenai Dayu. Bunga hitam tiba-tiba mekar di udara, tampak sangat indah. Bunga hitam secara bertahap berubah menjadi sosok. A centil sampai membuat aliran darah orang mempercepat wanita cantik muncul di depan Yeyuan. Yeyuan menarik napas dalam-dalam, tatapannya dipenuhi dengan kesungguhan saat melihat wanita cantik itu. Tehehe, jadi? Itu kamu, nak. Sungguh, musuh bertemu di jalan sempit. Penatua sister baru saja bersenang-senang sebelumnya tetapi roh saya dibasahi oleh Anda, bocah ini. Karena itu masalahnya, tetaplah di belakang dan menemani kakak perempuan itu. Penatua sister pasti akan menunggu Anda dengan nyaman, kata wanita cantik itu dengan senyum menggoda. Bab 1190 Mengguang tiba-tiba merasa sedikit basah di bawah lubang hidungnya. Menjangkau tangannya dan menyeka, hidungnya benar-benar berdarah. Wanita cantik itu membawa hasrat yang luar biasa dengan setiap gerakan dan tindakan. Bagaimana mungkin sedikit basis kultivasinya dapat bertahan? Huh! Yeyuan mendengus dingin. Mengguang tanpa sadar bergidik. Baru kemudian ia tiba-tiba kaget bangun dan tidak lagi berani memandang ke arah wanita cantik itu. Mengguang diam-diam khawatir dan berpikir dalam hati bahwa wanita ini sangat kuat. Dia jelas tidak melemparkan seni menyihir padaku, dan aku. Benar-benar jatuh cinta padanya dengan membingungkan. Melihat Yeyuan lagi, dia memiliki penampilan yang tenang dan tenang dan tidak memiliki petunjuk tentang terpesona sama sekali. Memang layak menjadi surga yang mengatasi Raja Surgawi. Hanya kemauan ini bukanlah apa yang bisa dibandingkan dengan orang kebanyakan. Pesona Anda dan semua, Tuan Muda ini tidak mampu menikmatinya. Selera Tuan Muda ini belum seberat itu, ingin menemukan bunga untuk memadamkan apiku, Yeyuan mengejek dan berkata. Wanita cantik ini di depan matanya secara alami bunga iblis Bunda Suci yang melarikan diri dari taman obat imemorial saat itu. Yeyuan tidak pernah bermimpi bahwa dia benar-benar bertemu makhluk seperti ini di benteng ini. Awalnya dipandang olehnya sebagai misi sederhana, melihatnya sekarang, itu tidak sederhana sama sekali. Ditertawakan oleh Yeyuan, bunga iblis Bunda Suci tidak terganggu sedikitpun. Namun, berseri-seri seperti bunga, dia berkata, sayangku, Sister Elder memiliki nama, bernama Yueji Satu, bukan bunga jahat. Terakhir kali, Anda menempatkan Sister Elder dalam kondisi yang mengerikan. Kali ini, aku tidak bisa membiarkanmu melarikan diri. Petik 2 Mendengar kata-kata ini, Mengguang, yang tidak mengetahui situasi, tiba-tiba membeku, melihat ke arah Yeyuan dengan tatapan heran. Kata-kata ini, terlalu ambigu. Benar-benar layak menjadi surga yang melampaui Raja Surgawi, kuat. Ya, sayang sekali aku tidak mengacaukanmu sampai mati. Kalau tidak, tidak akan ada banyak masalah lagi, kata Yeyuan dengan ekspresi menyesal. Tee, kau bocah, kau benar-benar menarik. Bahkan surga mutlak di masa jayanya tidak bisa membunuh kakak perempuan tua ini. Hanya pedang yang buruk, bisakah itu benar-benar membunuh Sister Elder? Yueji bergetar dengan tawa, dengan pesona yang tak tertandingi. Wajah Yeyuan berubah sedikit gelap dan berkata, sepertinya Sekte Moon Hall merekrut murid baru seharusnya karena kamu, kan? Ya, tetapi penatua Sister melihatnya. Mereka jauh lebih buruk dibandingkan dengan kamu. Bagaimana, selama Anda menganggupkan kepala, Sister Elder, akan menjadi milik Anda, petik 2. Sepertinya kamu pulih dengan cukup baik. Karena aku menabrakmu, maka aku akan membiarkanmu berbaring selama beberapa tahun lagi. Petik 2. Tatapan Yeyuan berubah dingin. Pemusnahan jahat tiba-tiba menyerang, pedang sudah memotong di depan wajah Yueji. Mendering. Pedang Yeyuan sebenarnya ditangkap oleh Yueji dengan satu tangan. Te, adik, kau tidak tahu bagaimana cara menghargai keindahan. Sister Elder jatuh cinta pada Anda, bagaimana Anda dapat memperlakukan Sister Elder seperti ini? Petik 2. Tapi ekspresi Yeyuan berubah. Pedang pembasmi jahat itu seperti dijepit oleh ben besi, dan sebenarnya tidak bisa ditarik keluar. Ini masih pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Sepertinya kekuatan Yueji ini sudah pulih jauh. Terlalu menakutkan. Ho, adik kecil, kamu sepertinya agak terkejut. He he, hari itu hanya karena vitalitasku sangat rusak, jadi aku hanya bermain dengan kalian semua. Kekuatan sejati Penatua Sister adalah apa yang bahkan absolute heaven yang dikhawatirkan oleh Dao Islama. Petik 2. Yueji tersenyum cerah, tapi tanaman merambat setan tiba-tiba tumbuh dari tangannya, terjalin ke arah Yeyuan. Tatapan Yeyuan berubah niat. Pedang pembasmi jahat tiba-tiba menjadi panas. Cii. Nyala api yang menakutkan benar-benar membalas, membakar ke arah tubuh utama Yueji. The Cleansing Sandal Secret Flame bisa membakar banyak hal di bawah langit. Berapi api mengetahui cara mengolah, bahkan para dewa dan makhluk abadi merasa sulit untuk memblokir juga. Sejak Firi mengolah Spirit Bristle Nine yang di Fine Art, kekuatannya sudah menjadi tak terduga. Kekuatan saat ini Cleansing Sandal Secret Flame sangat menakutkan. Ekspresi khawatir akhirnya muncul di mata Yueji. Dia tanpa sadar melepaskan pedang pembasmian jahat. Awan energi jahat menyembur keluar, menerkam bersama dengan Cleansing Sandal Secret Flame. Setelah bergetar, akhirnya padam api pembersih sandal suci. Adik kecil benar-benar mengejutkan, Sudah berapa lama kita tidak bertemu, kekuatanmu sebenarnya sudah mencapai tingkat seperti itu. Dalam pandangan Penatua Sister, bakatmu kemungkinan bahkan lebih mengerikan dari Absolute Heaven saat itu. Ekspresi menggoda pada wajah Yueji sedikit meredah, akhirnya menjadi sedikit serius. Kecepatan kekuatan Ye Yuan meningkat membuatnya sangat terkejut. Itu hanya dua tahun sejak pertempuran Taman Obat Imemorial. Yueji ingat dengan jelas bahwa Ye Yuan masih pemula pada saat itu. Kekuatannya sekarang lebih dari seratus kali lebih kuat daripada waktu itu. Setelah menghela nafas dengan kagum, Yueji menghela nafas lagi dan berkata dengan genit iblis, Sayang sekali, adik kecil. Anda dilahirkan pada waktu yang salah. Dao Surgawi rusak. Jika Anda tidak dapat melangkah ke alam dewa, Anda tidak akan pernah menjadi lawan kakak perempuan. Omong kosong, apakah aku bisa mengalahkanmu atau tidak, kita hanya akan tahu setelah bertarung. Petik 2 Ye Yuan memegang pedangnya dan melangkah maju, berbenturan bersama dengan Yueji. Yueji layak menjadi ibu suci ras iblis. Kekuatannya benar-benar tak terduga. Sejak Ye Yuan memahami domain pedang, dia praktis menang dalam setiap usaha. Tapi di depan Yueji, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Selanjutnya, Yueji masih memiliki pandangan yang santai, seolah-olah dia tidak menggunakan semua kekuatannya sama sekali. Ye Yuan tahu bahwa Yueji tidak pulih ke keadaan puncaknya. Kalau tidak, ras iblis mungkin sudah lama tidak bisa menahan lagi. Namun meski begitu, kekuatan Yueji juga membuat nafas banyak orang takjub. Yang lebih mengkhawatirkan Ye Yuan adalah sesuatu yang setajam pedang pembasmi jahat, Yueji benar-benar berani menerimanya dengan tangan kosong. Seberapa kuatkah tubuh wanita ini? He he, adik kecil, kamu masih belum mengeluarkan kekuatan penuhmu. Apa gunanya melanjutkan pertarungan seperti ini? Meskipun Anda memahami domain pedang, tanpa augmentasi bidang kultivasi, Anda masih sangat lemah. Karena Anda tidak tahan untuk mengeluarkan kemampuan sejati Anda, maka kakak perempuan akan mengambil tindakan. Petik 2 Yueji jelas memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Pada saat ini, dia tiba-tiba melonjak dengan energi jahat. Sepuluh jarinya tiba-tiba tumbuh panjang. Paku tajam tiba-tiba menyerang Yeyuan. Tatapan Yeyuan berubah tajam, sosoknya tiba-tiba menghilang. Teleportasi yang lebih besar. Namun, Yueji tampaknya telah melihat tindakan Yeyuan. Sosoknya bergerak, segera tiba di udara. Spike tumbuh lagi. Puci. Suara paku tajam memasuki daging yang ditransmisikan. Setelah itu, tetes darah segar mengalir keluar dari dalam kekosongan. Sosok Yeyuan muncul. Sebenarnya ada dua paku yang menembus-menembus dada Yeyuan. He he, teleportasi yang lebih besar juga cukup bagus. Sangat disayangkan bahwa, tidak berguna melawan kakak perempuan, aku. Yueji tertawa puas. Tetes. Tetes. Darah segar disemprotkan seperti air mancur di sepanjang duri. Itu sudah sangat melukai Yeyuan. Yeyuan tidak menyangka bahwa bahkan seni teleportasi yang lebih besar benar-benar kehilangan efek di depan Yueji. Terperangkap lengah, dada Yeyuan langsung ditusuk dengan dua lubang. Pedang pembasmi jahat, domain pedang, teleportasi yang lebih besar. Alat pembunuh utama milik Yeyuan ini di masa lalu sebenarnya sangat rapuh di depan Yueji. Ledakan. Sandal suci api pembersihan tiba-tiba meletus dan membakar duri-duri itu menjadi hampa. Tapi ketika api membakar duri menuju tubuh Yueji, itu masih padam oleh energi jahat yang kuat. Tiba-tiba, ekspresi Yeyuan berubah. Rasa sakit yang menusuk jantung datang dari dadanya, hampir membuatnya pingsan karena rasa sakit. Hei hei, apakah kamu pikir kamu hanya terluka begitu sederhana? Penatua Sister sudah menanam bunga iblis Bunda Suci di tubuh Anda. Tak lama, Anda akan menjadi sepotong daging eksklusif Penatua Sister, Yueji menatap Yeyuan dengan senyum lebar dan berkata. Terima kasih telah menonton!